Tubuh Kinfei yang menegang. Pemilik suara ini adalah manusia tanpa bayangan. Kalau si manusia tanpa bayangan pun menyadari kalau dia telah berubah, maka dia telah benar-benar berubah. Tetapi mengapa menjadi seperti ini? Si manusia tanpa bayangan berkata, karena wilayah pembantaian. Wilayah pembantaian. Kinfei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Tidak ada efek samping dari domain pembantaian. Memang tidak ada efek samping dari slaughter domain. Tetapi setiap kali Anda membuka domain pembantaian, Anda harus membantai makhluk hidup dan menyerap darah mereka. Niat membunuh semacam ini secara bertahap akan tumbuh di hatimu. Dalam jangka panjang, kepribadian Anda perlahan akan berubah. Si pria tanpa bayangan tersenyum. Jadi begitulah adanya. Kinfei yang tiba-tiba tersadar seolah-olah kepalanya terbentur. Jika kau ingin kembali ke masa lalu, maka jangan buka domain pembantaian di masa depan. Tetapi sebenarnya, saya tidak keberatan jika Anda melanjutkannya. Karena saya percaya bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, sikap Anda terhadap keluarga dan teman-teman Anda, dan sikap Anda terhadap kebenaran dunia, tidak akan berubah sama sekali. Si pria tanpa bayangan tersenyum tipis. Kinfei yang tersenyum pahit dan berkata, Senior, bukankah aku sehebat yang kamu katakan? Dia tidak pernah memikirkan tentang kebenaran dunia sama sekali. Dia hanya ingin membantu leluhurnya menangani masalah-masalah dunia kuno dan kemudian kembali ke Kin besar untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Jangan bicara terlalu awal. Mungkin suatu hari nanti, kamu harus berdiri. Si pria tanpa bayangan tersenyum. Saya berharap hari seperti itu tidak akan terjadi. Karena aku benar-benar tidak ingin menanggung begitu banyak tekanan. Tapi sekali lagi, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat kejayaanmu. Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Akan ada kesempatan. Bekerja keras. Sedangkan untuk domain pembantaian, lakukanlah sesukamu. Jangan memaksakan diri. Setelah si manusia tanpa bayangan selesai bicara, dia terdiam. Keinginan saya sendiri. Kinfei yang bergumam. Keinginannya sendiri sebenarnya adalah tidak ingin membuka slaughter domain sama sekali. Tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan. Mungkin. Bukan dia yang salah, bukan pula para naga. Itu adalah cara dunia. Seperti itulah jalannya dunia, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang terkuat akan bertahan hidup. Siapa yang harus disalahkan? Mungkin mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Dia lahir di era ini. Setelah sekian lama, Kinfei yang menghela nafas dan melambaikan tangannya. Darah di pulau itu langsung membumbung ke udara. Ya. Tujuan pengumpulan darah ini adalah untuk persiapan pembukaan zona pembantaian berikutnya. Menghadapi naga, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tidak peduli apa yang harus dihadapi di masa depan, dia harus bertahan hidup terlebih dahulu. Namun, dia hanya mengumpulkan darah dan tidak menyentuh mayat. Bagaimanapun juga, orang yang sudah meninggal seharusnya dihormati. Setelah mengumpulkan darah di pulau itu dan mengubur mayat-mayat di pulau itu, mereka terus bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat, dan lima hari pun berlalu. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak mayat yang telah ditemuinya dalam lima hari terakhir. Adapun darah yang telah dikumpulkannya, mungkin cukup baginya untuk mengaktifkan domen pembantaiannya tiga kali. Tentu saja. Ini baru tahap pertama. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memikirkannya dengan saksama. Kekuatan zona pembantaian agak sulit dibedakan. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, ia membagi domen pembantaian menjadi empat tahap. Tahap pertama sama seperti sebelumnya, menghancurkan artefak dewa yang menentang surga yang belum dibuka segelnya. Tahap kedua adalah tingkatan naga yang dihormati. Tahap ketiga adalah membuka segel artefak yang menentang surga. Tahap keempat adalah senjata ilahi genesis yang baru saja dipelajarinya dari bocah kecil itu. Meskipun dia belum pernah melihat senjata ilahi genesis dan tidak mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, dia dapat merasakan bahwa jika ada cukup waktu dan cukup darah, kekuatan zona pembantaian seharusnya dapat mencapai tingkat ini. Titik. Lima hari. Tiga hari. Dua hari. Kinfei yang telah berjalan di wilayah laut selama sepuluh hari penuh. Di depan. Daratan tanpa batas akhirnya muncul di garis pandangannya. Namun negeri itu juga penuh kehancuran. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, tumbuhan hancur, dan aura tragis memenuhi udara. Di tanah yang hancur itu juga terdapat banyak mayat. Bahkan tempat ini pun terkena dampaknya. Petik dua. Kinfei yang bergumam. Kekuatan pembukaan segel artefak dewa yang menentang surga itu benar-benar merusak. Untungnya, ini masih perbatasan laut naga langit. Jika berada di benua ilahi, setengah benua akan hancur. Tampaknya di masa mendatang, apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa membuka segel artefak dewa penentang surga di benua ilahi. Benua ilahi. Kinfei yang berhenti di udara di atas wilayah laut, melirik benua di depannya, dan bergumam, kita akhirnya sampai di sini. Suara mendesing. Mengambil nafas dalam-dalam, Kinfei yang mengaktifkan teknik penyembunyian, dan seluruh tubuhnya segera bersembunyi di kehampaan, lalu berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju benua ilahi. Alasan mengapa dia mengaktifkan teknik penyembunyian adalah karena dia khawatir terhadap para naga. Ada kemungkinan besar bahwa naga bersembunyi di tepi laut. Puluhan nafas kemudian. Dia akhirnya mendekati pantai. Tapi tiba-tiba, dia tiba-tiba mengerem dan berhenti di kehampaan, matanya terpaku pada sebuah batu besar. Batu besar itu tingginya puluhan kaki, seperti pilar batu, berdiri di tepi pantai. Dan di atas batu besar itu ada seekor binatang kecil berwarna emas. Binatang kecil itu berbentuk seperti katak. Seluruh tubuhnya ditutupi sisi kemas. Ia berbaring di atas batu besar seperti manusia. Ia menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Bahkan ada ekor rubah hijau di mulutnya. Ia menyipitkan matanya. Ia tampak cukup puas. Itu dia. Mata Kinfei yang sedikit bergetar. Itu benar. Itu adalah binatang kecil yang mencuri Changsue dan menyegel kastil kuno. Mengapa ada di sini? Apakah itu suatu kebetulan? Akan tetapi, entah kebetulan atau tidak, ia tidak dapat ditemukan olehnya. Meskipun dia memiliki liontin giok bulan ilahi dan mengaktifkan teknik penyembunyian, Kinfei yang masih sangat berhati-hati. Dia perlahan mundur ke laut di belakang, bersiap untuk mengambil jalan memutar dan memasuki benua ilahi. Tiba-tiba, Kinfei yang tampaknya telah menemukan sesuatu lagi, dan rambutnya tiba-tiba berdiri tegak. Karena sebelumnya dia terlalu gugup, dia tidak menyadari bahwa ada naga ilahi di samping batu besar itu. Itu adalah naga ilahi berwarna hitam, tergeletak di tanah tanpa bergerak. Dan jika dilihat lebih dekat, ada lubang berdarah di antara kedua alisnya. Sepertinya dia dibunuh oleh binatang kecil. Bahkan berani membunuh naga ilahi dari para naga, sungguh karakter yang kejam. Kinfei yang tidak berani tinggal lama, dan mempercepat langkahnya, lalu mundur ke belakang. Hei, hei, hei. Apakah menurutmu Daddy Frog tidak ada? Pergi tanpa pamit. Itu sangat tidak sopan. Tapi pada saat ini, suara malas dari binatang kecil berwarna emas terdengar. Hem. Kinfei yang terkejut. Apakah dia berbicara kepadaku? Tapi itu tidak mungkin. Sekarang setelah aku memiliki Leontine Giok bulan ilahi dan teknik penyembunyian, tidak peduli seberapa kuat binatang kecil emas itu, ia tidak dapat menemukanku. Dia pasti sedang berbicara dengan orang lain. Ya. Itu dia. Dia ingin menghibur dirinya sendiri, tetapi kenyataan tanpa ampun menghancurkan hatinya. Karena tidak ada orang lain di sekitarnya kecuali dia. Suara mendesing. Langsung. Dia berbalik tanpa ragu-ragu, menggunakan formula berjalan, dan terbang ke udara. Sangat merepotkan. Binatang kecil berwarna emas itu menggelengkan kepalanya, membuka matanya, bangkit dan meregangkan tubuhnya, lalu mendonga ke arah Kinfei yang melarikan diri. Matanya penuh dengan penghinaan. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Kakinya yang kecil terentang ke udara. Sebuah kekuatan besar yang tak berbentuk segera menyerbu ke arah Kinfei yang seperti arus deras, memicu gelombang besar yang menutupi langit. Teknik penyembunyian segera runtuh. Kinfei yang menjadi pucat karena ketakutan, dan tubuhnya terbang tak terkendali ke arah binatang kecil berwarna emas itu bersama dengan kekuatan dahsyatnya. Pikiran pertamanya adalah memasuki istana. Tetapi, begitu dia memikirkan kekuatan si binatang kecil, dia dengan tegas menepis gagasan tersebut. Karena begitu dia memasuki istana, serigala bermata putih, teratai api, dan yang lainnya juga akan menderita. Jadi lebih baik dia tetap di luar dan menghadapi si binatang kecil emas itu sendirian. Setelah beberapa detik, Kinfei yang terhuyung dan jatuh di atas batu besar, dan kekuatan dahsyat itu lenyap. Setelah menstabilkan tubuhnya, Kinfei yang berbalik dan menatap binatang kecil berwarna emas itu, sambil berkata dengan marah, apa yang ingin kau lakukan? Binatang kecil berwarna emas itu memegang ekor rubah hijau di dalam mulutnya, mengupil, dan berkata, tidak ada kebencian yang mendalam, mengapa kamu harus begitu marah? Kinfei yang meraung, kau menyegel istana, membawa pergi Changsue, dan membunuh sepupu besar dan para iblis dalam, dan ini bukanlah kebencian yang mendalam. Tunggu-tunggu. Binatang kecil emas itu dengan cepat melambaikan cakar kecilnya dan menyelaki Kinfei yang, berkata, apakah kamu salah? Orang yang membunuh iblis dalam adalah naga es, bukan Tuan Katak. Bukankah kamu bersekongkol dengan hal itu? Kinfei yang berkata dengan marah. Salah-salah-salah. Tuan Katak sama sekali tidak kenal dengan reptil kecil itu. Dia menjilati mukaku seharian untuk menjilat Tuan Katak. Kata binatang kecil berwarna emas itu dengan ringan. Aku tidak ingin berbicara denganmu tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Apa yang kamu inginkan? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Tebakan. Binatang kecil berwarna emas itu berdiri di tanah, sepasang cakar kecil di belakang punggungnya, menatap Kinfei yang dengan nada mengejek. Aku rasa kau tidak akan berbaik hati mengirimkan Changsue kepadaku. Kata Kinfei yang. Itu tidak mungkin. Sekali sesuatu berada di tangan Lord Frog, kau tidak akan bisa mengambilnya kembali. Tentu saja, kamu dapat mengambilnya kembali. Tetapi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Binatang kecil berwarna emas itu mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit ekspresi main-main. Mengapa kamu begitu sombong? Kinfei yang sangat marah. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak binatang kecil berwarna emas itu. Kau benar-benar akan menyerang. Binatang kecil berwarna emas itu tertegun. Kemudian, ia melambaikan cakar kecilnya, dan Kinfei yang segera memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya retak, dan ia terbang keluar seperti meteorit, menghantam laut dalam. Itu hanya gelombang cakaran biasa, dan tubuhnya hampir terkoyak. Seberapa kuatkah dia? Pada saat ini, Kinfei yang tidak hanya marah, tetapi juga ada sedikit rasa takut di hatinya. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Binatang kecil berwarna emas itu menatap ke arah ombak yang bergulung-gulung, matanya yang emas penuh dengan penghinaan. Dong. Beberapa detik kemudian, Kinfei yang bergegas keluar dari laut dalam dengan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia berdiri di atas laut dan menatap binatang kecil itu dengan muram. Binatang kecil berwarna emas itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Sebenarnya, kau seharusnya berterima kasih kepada Tuan Katak. Terima kasih. Kinfei yang mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan ucapan terima kasih apa yang harus dia berikan kepada si binatang kecil bajingan ini. Ya, jika bukan karena belas kasihan Tuan Katak, kau pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin kau masih hidup sekarang? Jadi, kau seharusnya berterima kasih pada Tuan Katak karena tidak membunuhmu saat itu. Kata binatang kecil emas itu. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia begitu marah hingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Bagaimana bisa ada bajingan yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Lupakan. Meskipun kamu tidak tahu berterima kasih, Tuan Katak tidak mungkin menindasmu, kan? Bagaimanapun juga, Tuan Katak selalu mengandalkan kebajikan untuk memenangkan hati orang. Binatang kecil berwarna emas itu menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, Memenangkan hati orang lain dengan kebajikan. Kinfei yang tercengang. Dia tidak pernah berdebat dengannya, dan sekarang dia berani berkata bahwa dia akan memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan. Ya Tuhan. Orang macam apakah ini? Harus ada batas seberapa tidak tahu malunya dia. 2332. Melihat matamu, kamu tampaknya meragukan karakterku. Binatang emas kecil itu menatapnya dengan jahat. Kamu juga harus memiliki karakter yang baik. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri. Seekor katak kecil sedang berbicara tentang karakter dengannya. Bukankah ini sebuah lelucon? Tetapi dia tidak berani mengatakannya lantang. Binatang kecil emas ini eksentrik dan tidak dapat diduga. Jika dia membuatnya marah, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jangan bertele-tele. Apa tujuanmu? Kinfei yang sangat tidak sabar. Orang yang tidak sabaran. Baiklah. Sepuluh hari yang lalu, Tuhan katak tiba-tiba merasakan ada segel yang rusak. Binatang emas kecil itu menatapnya dengan tatapan main-main. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Ini jelas mengacu pada segel kastil kuno. Segel yang dipasang oleh Lord Frog telah dirusak oleh seseorang. Sungguh memalukan. Kata binatang kecil emas itu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Apakah dia akan menyegel kastil kuno itu lagi? Apa yang ingin saya lakukan? Binatang emas kecil itu menatap Kinfei yang tanpa berkata apa-apa dan berkata, Bukankah kamu berbicara omong kosong? Tentu saja aku harus mendapatkan kembali mukaku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kinfei yang berkata dengan marah. Berikan alasan pada Tuhan katak. Binatang kecil emas itu tertegun dan tertawa. Pertama-tama, kastil kuno itu tidak mengancamu. Kedua, kami tidak menyinggung perasaanmu. Ketiga, segel itu dipecahkan oleh kastil kuno sedikit demi sedikit dengan kemampuannya sendiri. Sekarang, apa hakmu untuk menyegelnya lagi? Apa bedanya ini dengan bullying? Kinfei yang berteriak dengan marah. Masuk akal. Binatang kecil emas itu mengangguk. Kinfei yang mengerutkan kening. Ia tidak percaya akan semudah itu membujuk si binatang kecil yang tidak tahu malu ini. Seperti yang diharapkan. Binatang kecil itu menyeringai dan menatap Kinfei yang. Meskipun masuk akal, wajahku lebih penting. Ledakan. Suaranya jatuh. Binatang kecil itu melambaikan kakinya, dan cahaya kemasan langsung memasuki gelabela Kinfei yang. Anda bajingan. Kinfei yang meraung. Mengapa kamu tidak mencoba mengumpat lagi? Mata binatang kecil berwarna emas itu berkilat dingin ketika berkata, Apakah kau percaya bahwa kakek katak tidak akan membunuh kalian semua? Kinfei yang mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak akan pernah meragukan kata-kata si binatang kecil. Mereka pun tidak akan meragukan kemampuannya. Kekesalan dalam hatinya nyaris membuatnya gila. Jangan terlihat seperti kamu ingin memakanku. Segel ini sama dengan yang sebelumnya. Segel ini tidak akan menghalangimu memasuki istana. Tetapi ada perbedaan. Terakhir kali, aku hanya menggunakan sepersepuluh kekuatanku untuk menyegel kastil. Kali ini, aku menggunakan setengah kekuatanku. Yang merupakan setengah dari kekuatanku. Jika kau masih bisa menghancurkan segel itu, maka kakek katak akan mengakui bahwa kau memang tidak jahat, dan tidak akan menyegelnya di masa mendatang. Kata binatang kecil itu. Apa? Kinfei yang tercengang. Segel terakhir kali hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Naga hitam di bawah baru saja mati belum lama ini. Binatang kecil itu tersenyum pada Kinfei yang dengan nada main-main, lalu menghilang dengan ekor rubah hijau di mulutnya. Baru saja meninggal belum lama ini. Kinfei yang tertegun dan menatap naga hitam itu. Apa maksud si binatang kecil itu dengan ucapannya? Tunggu. Kontrak takdir. Setiap naga akan segera menandatangani kontrak takdir dengan naga leluhur klan mereka saat mereka dilahirkan. Misalnya, klan naga api. Jika seekor bayi naga lahir, ia akan segera menandatangani kontrak takdir dengan naga leluhur dari klan naga api. Sebagai akibat, naga leluhur setiap klan dapat merasakan kehidupan dan kematian anggota klan mereka melalui kontrak takdir. Dengan kata lain, naga leluhur dari klan naga hitam pasti telah merasakan kematian naga hitam di depannya. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Binatang kecil bajingan. Kinfei yang memahami hal ini, dan matanya segera bersinar dengan kemarahan yang mengerikan. Ini jelas-jelas mencoba menjebaknya. Tidak. Dengan hubungannya saat ini dengan klan naga, bahkan tanpa binatang emas kecil itu, dia pasti akan dicurigai sebagai pelakunya. Tunggu. Saat Kinfei yang hendak pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia ingat itu sepuluh hari yang lalu. Semua naga leluhur terluka parah oleh kastil kuno. Pemuda berambut pirang dan perak hanya tersisa jiwa ilahi yang terfragmentasi. Cedera yang serius seperti itu seharusnya tidak dapat pulih secepat itu. Dengan kata lain, naga leluhur dari klan naga hitam mungkin hanya mengirim anggota naga lain untuk memeriksa. Mungkinkah ini kesempatan untuk menarik minat? Mata Kinfei yang berbinar, dan sebuah ide gila muncul di benaknya. Dia melihat sekeliling lalu menghilang dalam sekejap. Alam penyu hitam. Teratai api sedang mengurus ladang pengobatan. Kinfei yang berjalan mendekat dan berkata, pinjamkan aku kapakmu lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Teratai api mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Kumpulkan bunga. Kinfei yang tersenyum dingin. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Teratai api memperingatkan, mengeluarkan kapak dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Jangan khawatir. Saya akan bertindak sesuai dengan keadaan. Kinfei yang tersenyum, mengambil kapak, meninggalkan alam kura-kura hitam, dan muncul di batu besar lagi. Mengapa ada naga hitam? Roh artefak terkejut. Kinfei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Awalnya aku berpikir bahwa setelah bersatu dengan alam kura-kura hitam, dengan kekuatan kastil kuno, itu akan cukup bagimu untuk merajalela di benua ilahi. Tetapi aku tidak menyangka bahwa sebelum aku sempat berbahagia, aku akan disegel lagi. Roh artefak mendesah penuh penyesalan. Binatang kecil terkutuk itu, cepat atau lambat aku akan membuatnya membayar harganya. Kinfei yang dengan dingin mencemoh. Tidak akan semudah itu. Jika dia tidak berbohong, maka saat terakhir kali dia menyegel kastil kuno, dia hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Maka mudah dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Kata Roh artefak. Itu benar. Alasan mengapa segel itu dapat dipecahkan kali ini adalah karena pedang emas. Dan pada saat itu, pedang emas itu telah terbuka dan sepenuhnya terbangun. Dengan kata lain. Kekuatan sepersepuluh dari binatang kecil sudah sebanding dengan artefak ilahi yang telah membuka segelnya sendiri. Sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya sebenarnya. Kata Kinfei yang. Sepersepuluh saja sudah sangat menakutkan, lalu bagaimana dengan setengahnya? Bagaimana bisa ada eksistensi yang begitu kuat di dunia ini? Ini benar-benar di luar imajinasinya. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Aku tidak mengerti, bahkan jika aku memikirkannya. Hanya ketika Anda mencapai levelnya, Anda akan mampu memahami kekuatannya yang sebenarnya. Kata Roh artefak. Kinfei yang mengangguk, mengambil nafas dalam-dalam, dan melirik gunung dan sungai di depannya. Gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya hancur, bidang penglihatan sangat luas, dan tidak ada tempat persembunyian yang ideal. Mengapa kita tidak pergi ke istana kuno? Saran artefak spirit. Bersembunyi di kastil kuno, entah itu bersembunyi atau menyerang, itu sangatlah nyaman. Tidak. Bagaimana jika Putri Naga dan Longsun juga ikut? Terutama Longsun. Menguasai kekuatan hukum angkasa, dia dapat dengan mudah memasuki kastil kuno. Begitu dia tahu kita bersembunyi di kastil kuno, itu sama saja dengan melihat kura-kura dalam toples. Jadi, kita harus meninggalkan jalan keluar untuk diri kita sendiri. Kinfei yang berbisik. Tidak peduli apa yang dilakukannya sekarang, dia tidak boleh ceroboh sedikitpun. Dia harus sangat berhati-hati, kalau tidak, tubuhnya akan hancur. Dia belum ingin mati. Dia juga tidak ingin melibatkan serigala bermata putih, teratai api, dan yang lainnya. Kinfei yang tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung rusak di sebelah kiri dan berkata, Pergilah ke puncak gunung itu. Terserah kamu. Kata Roh Artefak. Kinfei yang melangkah dan mendarat di puncak gunung, berbalik untuk melihat ke arah pantai. Tempat ini sekitar setengah mil jauhnya dari pantai. Jarak setengah mil, dengan kultivasinya saat ini, hanya selangkah lagi. Di samping itu, orang yang akan bergerak kemudian bukanlah dia, tetapi kapak. Dengan kecepatan kapak, mengambil keuntungan dari serangan mendadak yang tidak dipersiapkan, pihak lain mungkin bahkan tidak dapat bereaksi. Tetapi berdiri di puncak gunung, itu terlalu mencolok. Kinfei yang berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Di tengah perjalanan menaiki gunung, dia menemukan sebuah celah. Retakan ini pasti disebabkan oleh kekuatan senjata ilahi sepuluh hari yang lalu. Kinfei yang menukik turun dan memasuki celah itu. Melihat sekeliling, dia merasa cukup puas. Bagian atas, bawah, kiri, dan kanan semuanya disegel, dengan hanya satu pintu masuk di depannya. Selama dia bersembunyi di sini dan tidak bersuara, ditambah dengan disembunyikannya Leontine Giokbulan Ilahi, selama dia tidak terlihat oleh para naga dengan matanya sendiri, dia tidak akan ketahuan. Kemudian, Kinfei yang tetap berada di celah itu, menahan auranya, tatapan matanya tertuju pada pantai. Waktu berlalu, memadamkan. Akhirnya, tiga sosok muncul di langit di atas pantai. Mereka adalah tiga pria parubaya. Pria yang berdiri di tengah tingginya sekitar 1,8 meter, bertubuh kurus, berwajah dingin, dan bersinar tajam di matanya. Dua lainnya adalah dua pria besar, tingginya sekitar 2 meter. Mereka tampak sangat kuat dan kekar, seperti dua raksasa kecil. Aura yang dipancarkan keduanya juga kalah dengan pria parubaya kurus itu. Namun, di mata Kinfei yang, mereka sangat kuat. Dilihat dari auranya, mereka pasti berada di puncak alam surga ke-9. Adapun aura pria parubaya kurus itu, sebanding dengan aura Huo Yi. Jelas sekali. Dia adalah seorang ahli alam keabadian setengah langkah. Mereka bertiga melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat naga hitam mati di bawah, mata mereka tiba-tiba menjadi dingin. Itu benar-benar mati. Dilihat dari lukanya, dia tewas dengan satu pukulan. Kekuatan Kinfei yang ini tidak bisa diremehkan. Pria parubaya kurus yang disebut tetua ke-10 berkata dengan suara yang dalam. Kedua pria besar itu mengangguk. Sepertinya dia telah bersembunyi di wilayah laut ini selama 10 hari terakhir, tetapi sekarang, dia mungkin telah memasuki tanah suci. Ambil jasadnya dan kembali melapor pada Tuan Naga Leluhur. Saya, yang lebih tua, akan mengawasi tempat ini. Kata tetua ke-10, cahaya dingin bersinar di matanya. Kedua pria besar itu saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, Tetua ke-10, jika Kinfei yang benar-benar telah memasuki tanah suci, sepertinya tidak ada artinya bagimu untuk tetap tinggal di sini. Tetua ke-10 berkata, Menurut dugaanku, dia telah memasuki tanah suci. Mungkin dia masih bersembunyi di wilayah laut ini. Baiklah kalau begitu. Keduanya menganggup dan menukik ke bawah, menyapu ke arah naga hitam. Lakukan. Saat ini, Kinfei yang berteriak diam-diam. Kapak yang melayang di sampingnya langsung menerobos udara bagaikan sambaran petir. Siapa ini? Kedua pria besar itu tidak bereaksi. Namun, tetua ke-10 segera merasakan aura kapak itu dan berteriak keras. Orang yang menginginkan hidupmu. Roh senjata itu mencibir, dan karat pada kapak itu langsung rontok. Seperti kupu-kupu berwarna-warni, ia membanjiri langit dan menyerbu ke arah mereka bertiga. 2.333 Oh! Diiringi dua teriakan yang mengerikan, tubuh kedua lelaki kekar itu penuh dengan lubang seperti saringan. Ada juga beberapa lubang berdarah di kepala mereka, menusup dari depan ke belakang, dan darah menyembur keluar. Berengsek! Tetua ke-10 meraung marah. Kekuatan ilahi bergulir, menghancurkan karat di sekitarnya, dan menyerbu ke depan kedua lelaki itu. Tetua ke-10, lari. Kedua lelaki kekar itu berkata dengan putus asa, lalu jatuh ke tanah, mati. Jiwa mereka telah hancur oleh karat. Pada saat yang sama, kedua pria itu juga menemukan kembali wujud asli mereka, yaitu dua naga hitam yang panjangnya ratusan kaki. Aku, para naga, tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua ke-10 tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap kapak itu, meraung, lalu berubah menjadi aliran cahaya, siap melarikan diri. Tetua ke-10, klan naga hitam. Membunuhmu akan menjadi kerugian besar bagi para naga. Roh artefak itu tersenyum dingin, dan cahaya ilahi karat membentuk penghalang setinggi beberapa kaki, dengan kuat menjebak tetua ke-10 di dalamnya. Apa gunanya membunuhku? Jika kau punya kemampuan, pergilah cari naga leluhur dan penguasa naga. Sang tetua agung meraung. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan menemukan mereka. Pada saat ini, Kinfei yang berjalan keluar dari celah itu. Anda memang dekat. Tetua ke-10 segera menatap Kinfei yang, matanya penuh kebencian. Ya, saya di sini untuk mengumpulkan bunga. Kata Kinfei yang. Wajah tetua ke-10 tampak muram. Anak ini dan para naga sudah seperti api dan air, dan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak menyangka Kinfei yang akan begitu berani. Secara umum. Tidak peduli siapapun orangnya, saat menghadapi naga, mereka akan lari pada saat pertama. Karena kekuatan naga cukup membuat siapapun takut dan putus asa. Namun, orang ini melakukan yang sebaliknya. Bukan saja orang yang membunuh naga-naganya tidak melarikan diri, tetapi dia juga menyergap di sini, sehingga membuatnya lengah. Kinfei yang berkata, jawab beberapa pertanyaanku, dan aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Tetua ke-10 terkejut, matanya berkilat saat dia bertanya, apa masalahnya? Kinfei yang berkata, pertanyaan pertama. Tapi berbicara tentang ini. Kata-katanya terhenti tiba-tiba. Tetua ke-10 menatapnya dengan curiga. Kinfei yang tiba-tiba menatap Futu dan berteriak, cepat bunuh dia dan tinggalkan tempat ini. Tubuh tetua ke-10 tiba-tiba bergetar. Roh artefak sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, tidakkah kau punya sesuatu untuk ditanyakan padanya? Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Karena kedua naga hitam itu telah terbunuh. Naga leluhur klan naga hitam pasti telah merasakan kematian mereka. Jika kita tidak membunuh tiga naga hitam satu demi satu, naga leluhur pasti akan mengirim orang yang lebih kuat untuk menyelidikinya. Jadi, kita harus segera menyingkirkannya dan pergi. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Berengsek. Ketika tetua ke-10 mendengar ini, dia langsung mengumpat dalam hatinya. Benar sekali. Awalnya dia sudah putus asa. Tetapi ketika dia mendengar Kinfei yang ingin menanyakan sesuatu kepadanya, mau tidak mau hatinya pun merasa sedikit berharap. Karena seperti yang dikatakan Kinfei yang, ketika naga leluhur merasakan kematian dua naga hitam melalui kontrak takdir, dia pasti akan segera mengirim orang yang lebih kuat untuk mendukung. Jadi, dia berpura-pura menjawab, tetapi sebenarnya dia hanya mengulur waktu. Ketika dukungan tiba, dia tidak hanya dapat melarikan diri, tetapi dia juga dapat mengalahkan Kinfei yang. Mengalahkan Kinfei yang akan menjadi suatu prestasi besar. Tetapi dia tidak menyangka Kinfei yang menyadari hal ini secepat itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Meskipun dia adalah seorang ahli alam abadi setengah langkah, dalam menghadapi artefak ilahi yang menentang surga, dan artefak ilahi yang menentang surga yang dapat membuka segelnya sendiri kapan saja, dia sama sekali tidak percaya diri. Pada saat yang sama, ketika roh artefak mendengar kata-kata Kinfei yang, dia segera mengerti dan melepaskan kekuatan penghancur, menghancurkan langit dan menebas ke arah tetua ke-10. Aku akan mati bersamamu. Mata tetua ke-10 bergetar saat dia tiba-tiba meraung. Langsung, aura yang merusak pun keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri Kinfei yang terkejut. Lagi pula, dia adalah seorang ahli alam abadi setengah langkah. Apakah dia tidak tahu bagaimana cara berjuang? Namun setelah dipikir lagi, dia mengerti. Dalam menghadapi artefak ilahi yang menentang surga, memang tidak ada gunanya untuk berjuang. Karena itu tidak ada gunanya. Tak peduli sekeras apapun dia berjuang, dia tetap akan mati. Namun, saat menghadapi tetua ke-10 yang menghancurkan dirinya sendiri, roh artefak tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia bersikap meremehkan. Dentang. Kapak itu bersinar terang dan langsung tiba. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh tetua ke-10 terkoyak dalam kehampaan. Darah naga mewarnai langit menjadi merah. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan murka yang dipenuhi kebencian bergema di udara. Kemudian, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari mahkota kepala tetua ke-10 yang hancur. Itu seekor naga kecil. Panjangnya hanya sekitar setengah meter dan matanya penuh ketakutan. Itu benar. Inilah jiwa ilahi dari tetua ke-10. Begitu jiwa ilahi muncul, ia terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Kau benar-benar ingin lari di hadapanku. Apakah kau sedang melamun? Roh artefak tertawa menghina dan hendak membunuh. Tapi pada saat ini, Ledakan. Seekor naga yang sangat mengerikan turun ke dunia ini dengan ledakan yang keras. Itu Longsun. Kinfei yang terkejut dan buru-buru mendongak, tetapi dia segera menghela napas lega. Orang yang datang bukanlah Longsun, melainkan seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan mahkota hitam. Ia bagaikan seorang raja yang baru saja turun. Matanya bagaikan obor dan tangannya berada di belakang punggungnya. Tubuhnya yang panjangnya tujuh kaki bagaikan bilah tajam, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Ketika tetua ke-10 melihat orang ini, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dia terbang ke arah pria berjubah hitam sambil berteriak, Patriark, selamatkan aku. Kepala keluarga. Kinfei yang tercengang. Klan naga hitam, selain naga leluhur, punya Patriark lain. Dan aura yang dipancarkan orang ini bahkan lebih kuat dari aura tetua ke-10. Tampaknya dia sudah menjadi eksistensi mengerikan yang melampaui alam abadi setengah langkah. Bagus, beli satu gratis satu. Roh artefak sama sekali tidak ambil pusing. Yang ia maksud adalah ia berencana untuk membunuh Patriarklan naga hitam juga. Jadi itu kamu. Aku penasaran siapakah yang punya nyali untuk membunuh orang-orang naga. Pria berjubah hitam itu menatap Kinfei yang dan kapak dengan cahaya dingin yang kuat di matanya. Jiwa ilahi tetua ke-10 terbang ke sisi pria berjubah hitam dan berkata, Patriark, berhati-hatilah. Segel pada senjata ilahi itu akan dibuka kapan saja. Jangan khawatir. Naga leluhur takut akan terjadi kecelakaan sebelum datang, jadi dia memberikan senjata ilahi kepadaku. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Kau juga membawa senjata ilahi. Jiwa ilahi tetua ke-10 terkejut dan heran. Ya. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Ledakan. Kemudian. Kekuatan ilahi yang mengerikan muncul seperti letusan gunung berapi. Kemudian. Sebuah kipas besi hitam terbang keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu dan melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika Kinfei yang melihat kipas besi, pupil matanya mengerut. Dia pernah melihat benda ini sebelumnya. Itu memang naga leluhur dari klan naga hitam. Tetua ke-10 sangat gembira. Melihat Kinfei yang dan kapak itu, dia juga menjadi sombong dan berkata, Akhirmu sudah di sini. Hem. Roh artefak mendengus dan segera menyerang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu melirik kapak itu, lalu menatap Kinfei yang yang berdiri di kejauhan. Tidak banyak kegembiraan di wajahnya, tetapi ada sedikit kekhawatiran. Tetua ke-10 mendesak, Tuan Patriar, cepat musnahkan dia. Diam. Apakah kamu tidak tahu bagaimana Ancestral Dragon dan yang lainnya terluka parah? Pria berjubah hitam itu berteriak diam-diam. Mendengar ini, raut wajah sang tetua agung tiba-tiba membeku. Kemudian, rasa dingin yang tak dapat hilang muncul dalam hatinya. Itu benar. Anak ini tidak hanya memiliki senjata ilahi, tetapi juga sebuah kastil kuno. Dan itu adalah kastil kuno yang bahkan lebih mengerikan daripada senjata ilahi. Aku akan menahan mereka terlebih dahulu. Kau pergi dan segera beritahu Tuan Naga. Hanya Tuan Naga berdaulat yang punya cara untuk menghadapinya. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke jiwa ilahi tetua ke-10. Kemudian dia meraih kipas besi dan menghadapi kapak itu. Ya. Aku harus segera memberitahu Tuan Penguasa Naga. Jiwa ilahi tetua ke-10 melirik Kinfei yang dan segera meraih cincin interspatial, mengeluarkan altar teleportasi dan segera bangkit kembali. Meskipun yang tersisa hanyalah jiwa ilahinya, dengan tingkat kultivasinya, dia dapat dengan mudah menghidupkan kembali altar tersebut. Untuk ini, Kinfei yang dan kapak tidak menghentikannya. Kapak itu tidak punya waktu untuk membelah diri. Kinfei yang tidak memiliki kemampuan ini. Hanya setitik jiwa ilahi dari tetua ke-10 sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Mengenai zona pembunuhan. Sudah terlambat untuk membukanya sekarang. Hal terpenting sekarang bukanlah mengejar jiwa ilahi tetua ke-10, tetapi mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, saat Dragon Sovereign datang, situasinya akan semakin berbahaya. Binatang kecil terkutuk. Kinfei yang tidak dapat menahan rasa bencinya pada binatang kecil berwarna emas itu. Jika kastil kuno itu tidak disegel, siapakah Patriar Klan Naga Hitam? Tunggu. Binatang kecil itu telah menyegel kastil kuno. Apakah dia melakukan ini untuk membantu naga? Karena perubahan di kastil kuno tersebut telah menimbulkan ancaman besar bagi para naga, jadi kastil tersebut harus disegel lagi. Dalam hal itu, apakah binatang kecil itu berkerabat dengan naga? Tiba-tiba, dia memikirkan naga es. Naga es juga merupakan naga ilahi. Mungkinkah itu salah satu naga? Tidak. Jika binatang kecil emas dan naga es benar-benar bersekongkol dengan para naga, lalu mengapa mereka tidak membunuhnya saja? Terlebih lagi, naga es telah menyelamatkan hidupnya setelah dia membuka gerbang reinkarnasi. Apa alasannya? Saat Kinfei yang tengah merenung, altar teleportasi telah diaktifkan dan jiwa ilahi tetua ke-10 segera terbang. Tapi pada saat ini, ledakan. Aura kuat lainnya turun. Kinfei yang segera terbangun. Dia mendongak dan melihat seorang pria berbaju hitam berdiri di atas altar teleportasi. Dia ditutupi baju besi hitam dan mengenakan topeng hitam di wajahnya. Hanya sepasang mata gelap, seperti sepasang mata elang, yang bersinar dengan cahaya tajam yang tak tertandingi. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan patriark klan naga hitam. Siapa ini? Kinfei yang terkejut. Mungkinkah itu patriark naga yang lain? Itu kamu. Namun saat pikiran itu muncul di benaknya, tetua ke-10 berseru. Kinfei yang tercengang. Dia menatap jiwa ilahi tetua ke-10 dan melihat ekspresinya penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia begitu takut? Mungkinkah dia bukan salah satu naga? Kinfei yang tertegun. Dia menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan kapak dan menemukan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Tampaknya pria misterius berbaju besi hitam ini bukan salah satu dari para naga. Tetapi jika dia bukan salah satu naga, lalu dia termasuk golongan yang mana? Apakah dia musuh atau teman? 2.334 Pada saat yang sama, pria berbaju zirah hitam melirik futu dan pria berpakaian hitam, lalu menatap Kinfei yang tidak ada gejolak di matanya yang dalam. Segera setelah, dia melangkah maju dan meraih jiwa suci tetua ke-10. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua ke-10 meraung ketakutan. Membunuhmu. Pria berbaju zirah hitam itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan tiba-tiba mengepalkan tangannya yang besar, jiwa tetua ke-10 tiba-tiba hancur berkeping-keping disertai ratapan. Altar teleportasi juga hancur berkeping-keping oleh kakinya. Ini Kinfei yang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Sebagai makhluk tingkat tua-tua, dia pasti memiliki status yang sangat tinggi di antara para naga. Bahkan di bagian tanah suci yang agung ini, dia mungkin mempunyai prestise yang besar. Tetapi orang ini tidak ragu-ragu untuk menghancurkan jiwa tetua pertama. Terlebih lagi, dia melakukannya di depan patriar klan naga hitam. Bukankah ini sama saja dengan memprovokasi naga? Naga yang dihormati menguasai Tiongkok dan dunia kuno. Siapa yang tidak takut pada mereka? Orang ini berani menjadi musuh para naga. Apa latar belakangnya? Tunggu. Mungkinkah dia salah satu leluhur? Karena sejauh pengetahuannya, hanya para leluhur yang berperang melawan naga di dunia kuno. Tetapi dia tidak yakin. Karena dia tidak tahu apapun tentang Cina. Dia tidak dapat membedakan apakah orang ini musuh atau teman. Setelah menghancurkan jiwa tetua ke-10, manusia zirah hitam masih seperti genangan air yang tergenang. Desir. Tiba-tiba, dia melangkah di depan Qin Fei Yang. Matanya yang gelap bagaikan dua pedang tajam, tajam dan mengancam. Qin Fei Yang secara naluriah mundur. Pria berbaju zirah hitam tidak mengejarnya. Dia menatap Qin Fei Yang dengan acu-ta'acu dan berkata, Apakah kamu yang membawanya? Hah! Qin Fei Yang terkejut. Pria berbaju zirah hitam berkata, Leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Lin Yi. Ketika Qin Fei Yang mendengarnya, secerca kegembiraan merayapi wajahnya dan bertanya, Kamu adalah. Jangan tanya. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Kata pria berbaju zirah hitam. Qin Fei Yang tercengang. Sungguh orang yang dingin. Dia menganggup dan berkata, Aku yang membawanya. Serahkan saja padaku. Kata pria berbaju besi hitam itu. Serahkan padamu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang dia maksud? Ayo cepat. Pria berbaju hitam itu mendesak. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Qin Fei Yang tidak dapat menahan amarahnya dan bertanya, Jika aku serahkan kelompok leluhur iblis kepadamu, Lalu bagaimana denganku? Aku tidak tahu. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudnya? Tidak tahu. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ini perintah leluhur. Aku hanya mengikuti perintah. Kata pria berbaju besi hitam itu. Berdaulat. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Nenek moyang saya. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Leluhur hanya mengizinkanmu membawa pergi leluhur iblis dan yang lainnya. Qin Fei Yang bertanya lagi. Ya. Kata pria berbaju besi hitam itu. Mengapa? Kemarahan di hati Qin Fei Yang meningkat lagi. Aku tidak tahu. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan menjawab secara mekanis. Kau ingin mengabaikanku hanya dengan jawaban, aku tidak tahu. Biarkan aku katakan padamu, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Qin Fei Yang sangat marah. Mengapa dia datang jauh-jauh ke dunia kuno? Bukankah untuk mencari leluhur? Sekarang setelah dia akhirnya menemukan mereka, mereka tidak peduli padanya. Bahkan orang-orang seperti Mutianyang dan leluhur iblis lebih penting darinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Saya hanya mengikuti perintah. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada leluhur di masa mendatang. Jangan mempersulit saya. Pria berbaju besi hitam itu tidak tergerak dan masih kedinginan. Ekspresi Qin Fei Yang tidak yakin. Pria berbaju hitam itu berkata, kematian tetua ke-10 akan membuat leluhur khawatir. Tidak ada waktu untuk menunda. Qin Fei Yang mendesah tak berdaya, menatap pria berbaju hitam itu, dan bertanya, apakah kau punya bukti? Pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya, lalu sebuah liontin giok muncul. Liontin giok itu berukuran setengah telapak tangan bayi, berbentuk seperti naga dewa, dan berwarna ungu kemasan. Kamu seharusnya mengenali benda ini. Kata pria berbaju besi hitam itu. Qin Fei Yang mengambil liontin giok itu, melihatnya dengan saksama sejenak, lalu mengangguk ia. Kemudian, dia mengeluarkan liontin giok yang identik dari cincin kosmosnya. Kedua liontin giok itu ditata bersama-sama, dan menjadi liontin giok yang lengkap dan tanpa cacat. Itu adalah liontin naga ganda. Dia memperoleh liontin naga kembar dari toko artefak giok. Menurut pemilik toko giok, liontin naga ganda memiliki kekuatan magis. Begitu terpisah, liontin itu bisa merasakan lokasi pihak lain. Jadi, Qin Fei Yang memberikan satu kepada Putri Duyung dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Dan pada saat itu, dia juga menggunakan liontin naga ganda ini untuk secara resmi mengaku kepada Putri Duyung. Berbicara tentang liontin naga ganda ini, itu adalah tanda cinta antara dia dan Putri Duyung. Dia tentu tidak akan melupakan hal sepenting itu. Demikian pula, Putri Duyung pasti tidak akan memberikan liontin giok ini kepada orang lain. Jadi, identitas pria berbaju besi hitam itu seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menyerahkan liontin giok itu kepada pria berbaju hitam, dan berkata, ingatlah untuk mengembalikannya padanya. Dalam, pria berbaju hitam itu menyimpan liontin giok itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan empat sosok muncul. Mereka adalah leluhur iblis, naga iblis, Dong Zeng Yang, dan Zhang Saoyang. Pria berbaju hitam itu melirik leluhur iblis dan tiga orang lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, di mana Lin Yi. Jangan khawatir tentang dia. Dia lebih baik dari kita. Kata Qin Fei Yang. Oke. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, leluhur iblis dan tiga lainnya langsung menghilang. Kemudian, dia berbalik, dan manik merah menyala muncul di tangannya. Besarnya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Pola naga ilahi emas ungu mengelilingi manik api. Begitu manik api ini muncul, kekuatan penghancur segera meraung keluar. Ledakan. Segera setelah. Pria berbaju besi hitam itu mengambil manik api dan menyerang pria berpakaian hitam. Aura ini. Qin Fei Yang menatap pedang perang di tangan pria berbaju hitam itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aura yang dipancarkan manik api itu membuatnya merasa sangat familiar. Sepertinya. Itu benar. Itu adalah artefak yang menantang surga yang dia temui saat dia bertarung dengan naga api di bagian terdalam laut naga langit. Hanya saja pada saat itu, artefak ini berubah menjadi matahari yang terik, dan dia tidak dapat melihat wujud aslinya. Jadi sampai sekarang, dia tahu bahwa artefak leluhur yang menantang surga itu bentuknya seperti ini. Ledakan. Pria berbaju hitam itu mengambil manik api dan menyerbu ke medan perang. Dia menangkis kapak itu dengan satu telapak tangan dan berkata, bawa Qin Fei Yang dan segera pergi. Kemana? Roh artefak itu mencurigakan. Di mana saja? Pria berbaju hitam itu berkata tanpa menoleh ke belakang. Baiklah, kamu hati-hati. Setelah roh artefak selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas ke Qin Fei Yang. Cahaya ilahi lima warna memercik, menggulung Qin Fei Yang, dan terbang menjauh seperti kilat. Jangan pernah pikirkan itu. Pria berpakaian hitam itu berteriak, ingin mengejar. Dengan adanya aku di sini, apakah kau masih punya kesempatan untuk mengejar mereka? Lelaki berbaju besi hitam itu meraih manik api dan menamparkan lelaki berbaju hitam, aura mengerikan pun menyebar ke segala arah. Kalian semua pantas mati. Lelaki berpakaian hitam itu meraung, dan kipas besi itu meledakan badai hitam pekat, menghantam manik api itu. Hmm. Pria berbaju besi hitam itu mendengus tanpa ekspresi, dan dua artefak yang menantang surga itu bertabrakan. Meskipun segelnya tidak rusak, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bumi retak hebat. Retakan jurang menyebar ke ujung langit dan bumi bagaikan jaring laba-laba. Laut juga memicu gelombang besar yang menutupi langit. Di kejauhan, Qin Fei Yang menoleh kembali ke arah pantai dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir. Karena dia berani tinggal, dia pasti punya keyakinan untuk melarikan diri. Roh artefak menghibur. Saya harap begitu. Qin Fei Yang berbisik dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kau bertanya padaku. Kepada siapa saya harus bertanya? Aku tidak tahu apapun tentang tanah suci yang agung. Roh artefak itu terdiam. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Bukankah ini seperti lalat tanpa kepala? Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, mari kita cari seseorang terlebih dahulu dan pahami situasi tanah suci sebelum menjalankan rencana langkah selanjutnya. Oke. Roh artefak itu menanggapi dan terdiam beberapa saat sebelum bertanya, apakah kamu punya masalah dengan leluhurmu? Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, bohong kalau aku bilang tidak. Menurut pemahaman saya tentangnya, saya pikir dia pasti punya alasan lain untuk melakukan ini. Roh artefak menebak. Kamu kenal dia? Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Dulu, aku hampir mati dalam pertempuran untuknya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kata Roh artefak. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tersenyum pahit. Saya lalai dan lupa tentang ini. Setelah itu, Qin Fei Yang bertanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa leluhurku melakukan ini? Itu idenya. Bagaimana aku tahu? Tapi aku tahu satu hal, dia pasti tidak akan menyakitimu. Kata Roh artefak. Aku juga tahu ini. Qin Fei Yang terdiam. Singkatnya, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Pikirkan dulu bagaimana cara membangun pijakan di tanah suci. Kata Roh artefak. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Di pantai. Pria berpakaian hitam dan pria berbaju besi hitam telah berpisah. Lelaki berbaju hitam itu menatap lelaki berbaju hitam dan berkata, kau tahu, kau tidak bisa membunuhku. Ya. Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Namun kematian tetua ke-10 pasti telah membuat naga leluhur khawatir. Jadi sekarang, aku hanya perlu menahanmu dan menunggu kedatangan naga leluhur. Kata pria berpakaian hitam itu. Pria berbaju hitam itu berkata, saya khawatir naga leluhur tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini sekarang. Apa maksudmu? Pria berpakaian hitam itu mengangkat alisnya. Semua naga leluhur telah terluka para oleh kastil kuno. Sekarang, kecuali kamu, hanya ada naga leluhur. Menurutmu apa yang akan terjadi jika naga leluhur membawa orang-orang ke tanah leluhur para naga saat ini? Pria berbaju hitam itu berkata, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Apa? Pria berpakaian hitam itu terkejut dan bertanya, Kin batian membawa orang ke tanah leluhur kita. Ya. Naga leluhur dan aku berpisah. Saya datang untuk mencari Kin Feiyang. Naga leluhur pergi ke tanah leluhurmu. Tentu saja. Dengan kekuatan naga leluhur saat ini, mustahil baginya untuk menjadi lawan naga leluhur. Tetapi aku yakin bahwa naga leluhur masih dapat menghancurkan tanah leluhurmu dan sangat merusak vitalitas para naga. Jadi naga leluhur tidak punya waktu untuk memedulikanmu sekarang. Kata pria berbaju besi hitam itu. Brengsek. Pria berpakaian hitam itu mengutup dan segera membuka altar untuk pergi. Kau sungguh mempercayainya. Lelaki berbaju hitam itu tertegun, menggelengkan kepala, dan mengejek, Dasar bodoh. Jelas sekali. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Itu hanya rencana pelariannya. Kemudian, pria berbaju besi hitam itu pun membuka altar dan segera pergi. Tidak lama setelah pria berbaju besi hitam itu pergi, mungkin kurang dari sepuluh napas, dua sosok turun di langit di atas pantai. Itu adalah naga leluhur dan putri naga. Di mana dia? Ibu dan anak itu memandang sekeliling, wajah mereka penuh kecurigaan. Putri naga mengerutkan kening dan berkata, gelombang pertempuran masih ada. Mereka seharusnya pergi saja. Apa yang sedang terjadi? Bukankah patriark naga hitam membawa artefak yang menantang surga? Apakah dia membiarkan Kinfei yang pergi? Sang naga leluhur mengepalkan tangannya, dan arus dingin yang menusuk tulang mengalir keluar dari tubuhnya. 2335 Desir Tidak lama setelah itu, suatu sosok muncul. Pria berpakaian hitam itulah yang telah kembali. Setelah menyadari dirinya telah ditipu, ia pun segera kembali, ingin membalas dendam terhadap pria berbaju hitam itu. Padahal dia sudah menduga kalau pria berbaju hitam itu pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Tetapi dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Namun, ketika dia mendarat di pantai lagi, dia melihat Longzun dan Putri Naga. Pada saat itu, dia menjadi gugup dan membungkuk, salam kepada Tuan Longzun, salam kepada Yang Mulia. Di mana Kinfei yang Longzun berbalik dan menatap pria berpakaian hitam itu. Matanya yang tertutup kabut, memancarkan cahaya dingin yang mencengangkan. Tuhan, maafkan aku, aku. Pria berpakaian hitam itu berlutut di depan Longzun, wajahnya penuh kepanikan. Berbicara. Longzun berteriak dengan dingin. Lelaki berpakaian hitam itu gemetar dan segera menceritakan apa yang telah terjadi, tidak berani menyembunyikan apapun. Karena dia tahu betul watak Longzun. Begitu dia berbohong dan ketahuan oleh Longzun, bahkan jika dia adalah Patriar Klan Naga Hitam, dia tetap akan mati. Tidak peduli siapa yang memohon, itu sia-sia. Kamu ditipu begitu saja olehnya. Putri Naga tercengang. Aku bodoh. Maafkan hamba, Tuan Longzun, Yang Mulia. Pria berpakaian hitam itu ketakutan. Kamu benar-benar bodoh. Meskipun naga leluhur terluka parah, Kin Batian berani membunuh klan kita. Sampah. Longzun sangat marah dan menamparkan muka lelaki berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu terpental karena tamparan itu. Wajahnya terluka dan darah mengalir keluar. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Namun, pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak berani mengeluh. Ia segera bangkit dan, mengabaikan luka-lukanya, berlari ke arah Longzun dan berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Longzun berkata dengan dingin, kami para naga tidak butuh sampah. Ketika lelaki berpakaian hitam itu mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia segera menatap putri naga dan berkata, Yang mulia, tolong bantu aku. Putri naga meliriknya dan menatap Longzun, Ibu, dia bingung sejenak, itu sebabnya dia ditipu oleh pihak lain. Tolong maafkan dia kali ini. Longzun tetap diam. Putri naga melanjutkan, selain itu, dia juga khawatir tentang keselamatan klan, jadi itu bisa dimengerti. Pria berjubah hitam itu berlutut di samping dengan kepala tertunduk, merasa sangat gelisah. Baiklah. Longzun terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Kali ini aku akan melepaskanmu, tapi kalau lain kali. Pria berpakaian hitam itu sangat gembira. Ia buru-buru berkata, Jangan khawatir, tuanku. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Sebaiknya begitulah adanya. Longzun mendengus dingin. Pria berpakaian hitam itu menatap putri naga dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih, yang mulia, karena telah menyelamatkan hidupku. Putri naga tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Cepat bangun. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Pria berpakaian hitam itu berdiri, kakinya agak lemah. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ketakutan. Putri naga bertanya, Saat kalian bertarung, Apakah istana itu muncul? Tidak. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Putri naga mengerutkan kening. Jika dia memiliki artefak dewa yang begitu kuat, Mengapa tidak menggunakannya? Apa kamu yakin? Longzun bertanya. Ya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Ibu, Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Karena jika istana itu muncul, Dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Kata putri naga. Longzun mengangguk, Hatinya merasa amat bingung. Dengan kebencian Kinfei yang terhadap naga, Begitu ada kesempatan, Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tetapi mengapa dia tidak menggunakan kastil itu? Takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Tetapi dari sudut pandang manapun, Anak ini bukanlah orang yang baik dan murah hati. Sebab setiap kali dia membuka selauter domain, Dia harus membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan demikian. Anak ini lebih berdarah dingin dan kejam daripada siapapun. Putri naga merenung sejenak, Menatap pria berpakaian hitam itu, Dan bertanya, Kemana mereka melarikan diri. Di sana. Pria berpakaian hitam itu menunjuk ke arah Dimana Kinfei yang dan Fu itu melarikan diri. Mereka telah memasuki tanah suci. Putri naga menoleh, Merenung sejenak, Menggelengkan kepala dan mendesah, Tidak mudah menemukannya sekarang. Tapi apapun yang terjadi, Kita harus menemukannya. Pendek kata, Dia harus mati. Kata Longzun. Ancaman kastil itu terhadap para naga terlalu besar. Selama dia tidak menyingkirkannya, Hatinya tidak akan tenang. Ibu, Serahkan saja urusan ini padaku. Saya akan memikirkan cara untuk menemukannya. Putri naga terdiam beberapa saat, Menatap Longzun dan berkata, Anda. Nada bicara Longzun dipenuhi keraguan. Putri naga memeluk lengan Longzun dan berkata genit, Kali ini percayalah pada putrimu, Aku berjanji akan menemukannya. Oke, oke, oke. Namun demi keselamatan, Aku harus meninggalkan niat membunuh di lautan kesadaranmu. Kata Longzun. Oke. Putri naga mengangguk. Longzun melambaikan tangannya, Dan seberkas cahaya ilahi berwarna putih susu Segera menyapu dahi putri naga. Langsung. Longzun menatap pria berpakaian hitam itu lagi, Dan berkata dengan dingin, Segera beritahu semua leluhur untuk menunggu perintah sang putri. Ya. Pria berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Putri naga menatap Longzun, Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang melarikan diri, Dan bergumam, Tunggu saja, hutang baru dan lama, Aku akan mencarimu untuk melunasi semuanya. Titik. Lima hari kemudian. Dilangit di atas pegunungan tertentu. Seorang pemuda berkulit gelap melintas bagaikan sambaran petir Dan mendarat di puncak gunung. Tingginya sekitar 1,7 meter, Dengan tubuh bagian atasnya terbuka. Ia mengenakan celana panjang hitam, Dan otot-ototnya menonjol, Memancarkan aura gagah berani. Itu benar. Dia adalah Kinfei yang Kapak itu telah kembali ke sisi teratai api. Dia juga mengubah penampilannya sekali lagi. Sepanjang perjalanan, Yang disaksikannya hanyalah pemandangan tragis. Bumi hancur, Dan kehidupan berada dalam situasi yang mengerikan. Selama lima hari penuh, Dia tidak bertemu satu orang pun yang masih hidup. Namun, Ketika dia tiba di sini, Keadaannya mulai membaik secara bertahap. Gunung-gunung dan sungai-sungai Masih penuh dengan kehancuran, Tetapi dari waktu ke waktu, Orang bisa melihat pohon hijau besar. Di beberapa tempat, Rumput juga tumbuh dengan kuat. Ini berarti pertempuran hari itu Hampir berakhir di sini. Kinfei yang berdiri di puncak gunung, Memandangi gunung dan sungai di depannya. Meskipun dia masih tidak dapat menemukan Satupun manusia hidup dalam pandangannya, Tetapi lebih jauh lagi, Dia sudah dapat melihat daratan hijau. Pasti ada orang di sana. Sekalipun tidak ada seorang pun, Pasti ada binatang buas. Menarik kembali pandangannya, Kinfei yang menundukkan kepalanya lagi, Menatap Leontin Giyok Bulan Ilahi di lehernya. Ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Karena Longzun dan Putri Naga keduanya Telah melihat Leontin Giyok Bulan Ilahi. Jika mereka melihatnya, Mereka pasti dapat menebak identitasnya Dari Leontin Giyok Bulan Ilahi. Setelah memikirkannya, Kinfei yang mengeluarkan jubah hitam Dari cincin Kian Kun dan mengenakannya. Leontin Giyok Bulan Ilahi juga disembunyikan Di bawah jubah itu. Saya harap saya tidak bertemu naga lagi. Sambil bergumam, Kinfei yang naik ke udara, Berubah menjadi aliran cahaya, Dan terus melesat maju. Sekitar setengah jam kemudian, Dia akhirnya memasuki gunung hijau. Pohon-pohonnya rimbun, Cabang-cabangnya dan daun-daunnya Mengjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat yang tebal itu Melilit seperti naga. Di tanah, Ada rumput liar dan semak-semak di mana-mana. Di gunung itu juga terdapat sungai selebar puluhan meter. Air sungai yang deras mengalir ke bawah. Dan di pegunungan dan hutan, Ia sudah bisa melihat banyak binatang buas. Ada singa. Ada cita. Ada harimau raksasa. Ada juga serangga terbang dan ular berbisa. Di langit, Sesekali ia dapat melihat burung-burung besar yang ganas. Tempat ini benar-benar berbeda Dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi Kinfei yang sebelumnya. Tempat ini penuh dengan vitalitas dan vitalitas. Jangan katakan itu. Selama ini, Ia hanya berhadapan dengan daerah laut yang kering Dan tanah yang tak bernyawa dan berlubang sepanjang hari. Sekarang, Ketika ia melihat pemandangan yang semarak di depannya, Kinfei yang masih sedikit bersemangat. Suasana seperti itu bagaikan gurun yang kering kerontang lama, Akhirnya turun hujan. Kicauan. Tiba-tiba, Sebuah teriakan keras menghancurkan suasana hati Kinfei yang yang gembira. Ia melihat seekor elang hitam melesat keluar dari pegunungan di bawah sana. Ketika elang itu mengembangkan sayapnya, Elang itu panjangnya ratusan kaki, Menutupi langit dan matahari. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dahsyat yang mencengangkan. Sepasang mata besar itu menatap ke arah Kinfei yang dengan kilatan menakutkan dan mengancam. Seorang dewa ilahi. Kinfei yang berbisik, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pertama yang ditemuinya setelah memasuki tanah suci adalah seekor binatang buas setingkat dewa ilahi. Tampaknya kekuatan keseluruhan tanah suci jauh lebih kuat daripada wilayah utara dan tiga wilayah lainnya. Elang itu menatap Kinfei yang seolah sedang melihat mangsanya. Saat kedua sayap besar itu mengepak, hembusan angin kencang bertiup di area ini. Saya khawatir Anda telah menemukan target yang salah. Kinfei yang menatap elang itu dan tiba-tiba tersenyum. Gumpalan darah muncul di telapak tangannya. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu ke segala arah seperti badai. Bunuh formula. Elang itu juga terkejut oleh aura pembunuh yang tiba-tiba itu. Ia dengan cepat berhenti di kehampaan dan menatap Kinfei yang dengan heran. Tetapi, Kinfei yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan gumpalan darah segera menghilang. Semenjak ia memasuki dunia kuno, musuh-musuh yang ia hadapi semuanya berada di luar jangkauan kemampuannya. Jadi selama ini, ketika menghadapi musuh, dia pada dasarnya menggunakan formula ilahi enam kata atau kekuatan senjata ilahi yang menentang surga. Akibatnya, dia hampir lupa tentang teknik Dewa Naga, teknik Pedang Guiyuan, Gerhana Matahari dan Bulan, teknik Phoenix Api, 3000 Inkarnasi, dan seterusnya. Formula ilahi enam kata dan senjata ilahi yang menentang surga memang sangat kuat, tetapi ini semua adalah cara untuk menyelamatkan hidup. Dia tidak harus selalu bergantung pada mereka. Jadi dia membuat keputusan di menit terakhir. Sejak saat itu, kecuali jika ini masalah hidup dan mati, dia bertekad tidak akan menggunakan kartu truf ini. Tidak peduli seberapa besar krisis yang dihadapinya, ia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikannya dan melawannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa melatih dirinya dan memperkuat kesadaran bertarungnya, tetapi dia juga bisa perlahan-lahan meningkatkan mutu formula dewa lainnya. Misalnya, teknik dewa naga sekarang menjadi formula ilahi tingkat puncak. Ia tidak dapat terjebak pada formula ilahi tingkat puncak selama sisa hidupnya. Masih dapat terus ditingkatkan. Misalnya, level legendaris. Misalnya, level yang lebih tinggi dari level legendaris. Mungkin suatu hari, bahkan dapat mencapai tingkat formula ilahi enam kata. Dan semua ini hanya angan-angan. Dia tidak bisa memikirkannya. Dia harus bekerja keras. Melihat elang lagi. Ia menatap Kinfei Yang dengan sedikit kecurigaan di matanya yang tajam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aura pembunuh itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah itu hanya ilusi sebelumnya? Aura pembunuh itu sebetulnya tidak ada sama sekali. Dengan pikiran itu, cahaya tajam di mata elang itu muncul lagi. Namun, ia tidak lengah. Ia dengan hati-hati menyerang dan menerkam Kinfei Yang. 2.336 Namun meski itu hanya ujian, dia tidak menahan diri sama sekali. Dua cakar elang besar itu bagaikan bilah tajam, memancarkan aura tajam yang mampu merobek langit dan bumi. Sekalipun aku tidak mengaktifkan seni dewa enam kata, tetap saja mudah untuk membunuh seorang dewa-dewa biasa sepertimu. Kinfei Yang mendengus dingin. Dentang. Disertai suara keras, dua bayangan pedang menyala muncul entah dari mana. Teknik pedang Gui Yuan Saat Kinfei Yang melambaikan tangannya, dua bayangan pedang membelah langit dan bertabrakan dengan cakar elang. Ledakan. Langsung. Elang itu terhempas, dan sebuah luka muncul di kedua cakarnya, dengan darah mengucur keluar. Namun, kedua bayangan pedang juga hancur. Lagi pula, itu hanyalah seni bela diri tingkat menengah, tidak sekuat tubuh fisiku. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, melangkah maju, dan langsung mengangkat tinjunya dan menghantam elang itu. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Elang itu mengaum. Kualitas fisik binatang secara alami lebih tinggi daripada manusia. Namun, orang di depannya justru ingin melawannya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Karena dia ingin mati, maka itu tidak sopan. Ledakan. Ia segera menerjang ke arah Kinfei Yang, dan cakar elang yang berdarah menghancurkan sebagian besar kekosongan. Kinfei Yang tidak mundur sama sekali dan meninju keluar. Dentang. Ketika tinju itu mendarat di cakar tajam elang itu, suara logam yang menusuk telinga benar-benar terdengar. Sepasang cakar elang itu tampaknya terbuat dari besi suci. Namun, tidak peduli seberapa keras cakar elang itu, mereka tidak dapat menahan kekuatan pukulan Kinfei Yang. Dengan bunyi, krek, salah satu cakar elang hancur di tempat. Elang itu menjerit kesakitan, mengepakkan sayapnya, dan dengan panik melarikan diri demi keselamatannya. Matanya yang tajam penuh dengan kengerian. Namun yang lebih dari itu, ia tidak percaya. Bagaimana kekuatan fisik manusia bisa begitu mengerikan? Orang harus tahu bahwa kekuatan fisik Kinfei Yang saat ini sebanding dengan artefak dewa tingkat tinggi. Bahkan jika itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi, dia berani bertarung dengan tangan kosong. Adapun tingkat kultivasi falcon, hanya sedikit lebih tinggi darinya. Meskipun tubuh fisiknya secara alami lebih kuat dari manusia, dia tidak dapat menahan pukulan itu. Ia tidak berani melanjutkan pertarungan. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dengan satu gerakan menukik, ia menghilang ke dalam hutan di bawahnya. Dia kabur begitu saja. Kinfei Yang tercengang. Bagaimanapun juga, burung itu pada dasarnya buas. Bagaimana mungkin ia tidak punya sifat pemarah. Namun, konfrontasi ini membuatnya semakin yakin dengan pikirannya sebelumnya. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan formula ilahi enam kata dan artefak ilahi yang menantang surga. Sama seperti teknik pedang guiyuan. Apa gunanya formula ilahi tingkat menengah? Bahkan di wilayah utara, tidak ada seorang pun yang akan melirik mantra suci tingkat ini, apalagi di tanah suci. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan kualitas teknik-teknik dewa ini. Jika tidak, ketika menghadapi para naga di masa depan, teknik-teknik dewa ini tidak akan berguna. Sungguh malang. Tidak mudah bertemu manusia. Aku tidak menyangka dia sekuat itu. Di hutan di bawah. Seekor burung seukuran telapak tangan mengepakkan sayapnya saat terbang ke depan sambil mengeluh. Itu elang. Cakar yang hancur masih berdarah. Aku harus membalas dendam untuk ini. Falcon menundukkan kepalanya dan menatap cakarnya. Rasa permusuhan di matanya semakin kuat. Kemudian, ia melewati hutan dan terbang lurus menuju puncak raksasa di kejauhan. Puncak gunung itu ditutupi bebatuan dan rumput liar. Di satu sisi puncak, ada pohon kecil yang berkilau dan tembus cahaya. Pohon kecil itu tingginya sekitar setengah meter dan memiliki tiga cabang. Daun-daunnya sangat kecil. Namun hal anehnya adalah, baik batangnya maupun daunnya, semuanya hitam dan abu-abu. Dan di puncak ketiga cabang itu, ada tiga buah berwarna hitam dan abu-abu. Ketiga buah itu berukuran sebesar telur burung merpati. Ketiganya dikelilingi oleh gumpalan kabut hitam dan abu-abu, tampak agak misterius. Di samping pohon kecil itu, ada dua burung elang. Yang satu berwarna emas. Yang lainnya berwarna putih. Ukurannya tidak besar, tetapi aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada elang hitam yang pernah ditemui Kinfei yang sebelumnya. Mereka berbaring di rumput di samping pohon kecil, dengan kepala terkubur, seolah-olah mereka sedang tidur siang. Kakak, kakak kedua, aku diganggu. Tiba-tiba, dengan suara yang melengking, elang hitam itu terbang ke puncak gunung dan berteriak kepada elang emas dan putih. Hmm. Kedua elang itu membuka mata mereka dan menatap elang hitam itu dengan curiga. Ketika mereka melihat cakar yang hancur, mata mereka langsung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Siapa yang menindasmu? Mereka terbang di depan elang hitam dan berkata dengan suara yang dalam. Elang hitam itu berbalik dan mengamati kekosongan. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pemuda berkulit gelap berpakaian hitam terbang di atasnya. Itu benar. Dia adalah Kinfei yang. Tetapi dia tidak tahu bahwa elang hitam juga datang ke sini. Elang hitam itu mengangkat sayapnya, menunjuk ke arah Kinfei yang, dan berkata dengan kesal, itu dia. Benar-benar ada manusia. Sejak setengah bulan yang lalu, ketika gelombang udara yang mengerikan itu menerjang, saya belum melihat satupun manusia. Saya akhirnya bisa makan daging. Elang emas dan elang putih sangat gembira. Rasanya seperti melihat kue yang lesat. Bahkan air liurnya pun menetes keluar. Elang emas bertanya, kakak ketiga, bagaimana kekuatannya? Tubuh fisiknya sangat kuat dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Cakarku hancur oleh pukulannya. Namun, teknik ilahinya sangat lemah. Itu hanya teknik ilahi tingkat menengah. Kata elang hitam. Mata elang emas itu langsung menunjukkan sedikit rasa jijik saat mendengar itu. Ia berkata, seberapapun kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari kita? Itu benar. Aku adalah dewa tuan yang sempurna, dan kakak juga adalah dewa tuan yang sempurna. Bukankah sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya? Elang putih juga berkata. Elang hitam itu berkata dengan penuh niat membunuh, kalau begitu cepat bunuh dia. Aku ingin memakannya hidup-hidup. Kakak, kamu tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja. Elang putih menatap elang emas dan berkata, cepat akhiri. Jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Kata elang emas. Jangan khawatir. Bukankah mudah membunuh manusia yang hanya seorang dewa rendahan? Elang putih itu tampak meremehkan. Kemudian, ia mengepakan sayapnya dan terbang menuju Kinfei Yang. Kakak, aku akan pergi membantu. Kata elang hitam sambil mengejar elang putih. Membantu itu palsu. Balas dendam itu nyata. Melihat Kinfei Yang lagi. Saat ia melaju-maju, ia mengamati area di bawahnya. Ada cukup banyak binatang buas di hutan ini, dan mereka pada dasarnya berada pada level dewa perang dan tuan dewa. Namun, tidak ada satupun binatang buas yang dapat melampaui elang hitam. Tampaknya elang hitam harus menjadi penguasa pegunungan ini. Hem. Tapi tiba-tiba, dia tertegun dan buru-buru mendongak. Dia melihat seekor elang putih melesat menembus langit bagaikan kilat. Lumayan, tuan dewa yang sempurna. Namun, saat dia melihat elang hitam mengejarnya, dia langsung mengerti. Ternyata dia telah menemukan pembantu dan datang untuk membalas dendam. Dalam kasus itu, elang hitam bukanlah penguasa pegunungan ini. Manusia, beraninya kau menindas kakak ketiga. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Elang putih itu penuh dengan permusuhan. Ia berteriak dengan keras dan kemudian menyerang Qin Fei Yang. Kau masih memanggilku saudara. Qin Fei Yang tercengang. Tunggu. Saudara ketiga. Karena elang hitam itu adalah saudara ketiga, seharusnya ada satu lagi. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengamati pegunungan di bawahnya. Segera. Dia melihat elang emas di puncak gunung. Sempurna, Tuan Tuhan. Langsung. Pupil matanya mengecil. Ternyata penguasa yang sesungguhnya ada di sana. Hem. Tiba-tiba. Dia memperhatikan pohon setinggi setengah meter di sebelah elang emas. Kedengarannya agak familiar. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Elang putih itu menyerbu ke arahnya dengan aura yang bergulung-gulung. Mata Qin Fei Yang berubah dingin dan dia langsung melayangkan pukulan. Ledakan. Pada saat itu, elang putih itu terlempar. Qin Fei Yang juga mundur beberapa langkah, lengannya agak mati rasa. Hem. Elang putih menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Bahkan dewa sempurna seperti itu bisa terlempar. Kekuatan ini, tubuh fisik ini, terlalu kuat. Elang hitam itu juga membelalakan matanya lebar-lebar karena marah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ia mengira kakak kedua akan dapat menghancurkan pihak lain dengan mudah, tetapi ia tidak menyangka hasilnya seri. Tampaknya ia telah meremehkan manusia ini. Semakin saya memperhatikannya, semakin saya merasa familiar. Namun, Qin Fei Yang tidak mempedulikannya. Pikirannya terus memikirkan informasi tentang pohon kecil itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala. Teratai api, cepat pergi dan lihat kitab suci pil. Lihat apakah ada catatan tentang pohon hitam abu-abu. Qin Fei Yang buru-buru mengirimkan suaranya. Oke. Teratai api merespon dan segera berlari ke ruang kultifasi Qin Fei Yang. Itu juga terjadi pada saat ini. Elang putih itu kembali sadar dan tiba-tiba berteriak, kakak ketiga, ayo kita serang bersama. Elang hitam itu mengangguk. Ledakan. Pada saat itu, tubuh mereka membengkak karena angin. Dalam sekejap, mereka seperti dua gunung yang mengjulang tinggi. Seni ilahi, tebasan bulan hitam. Seni ilahi, segel es. Mengikuti dengan saksama. Kedua elang itu meraung serempak, dan dua kekuatan dewa tiba-tiba melonjak keluar. Momen berikutnya. Bulan Purnama yang gelap gulita dan embun beku seputih salju muncul, membawa kekuatan dewa penghancur dunia, dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Seni ilahi. Qin Fei Yang tercengang. Kedua binatang ini sebenarnya memiliki seni ilahiyah. Dan dilihat dari auranya, itu adalah seni suci tingkat tinggi. Manusia yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah kau mati, kaisar ini akan memakan semua daging dan darahmu, tanpa menyisakan sedikitpun. Elang hitam itu tertawa sinis. Siapa yang terlalu percaya diri? Wajah Qin Fei Yang memancarkan cahaya dingin, dan dengan lambayan tangannya, gelombang darah mengalir keluar. Ini sebenarnya adalah kekuatan naga ilahi emas ungu. Namun berkat ramuan yang diberikan oleh leluhurnya, keadaannya menjadi seperti ini. Bukan hanya penampilannya saja yang berubah drastis, bahkan aura naga ilahi pun lenyap tanpa jejak. Begitu kekuatan suci itu muncul, segel suci berwarna merah darah pun muncul dalam sekejap. Segel naga ilahi. Ini. Elang putih tercengang. Ini adalah seni ilahi tingkat menengah. Persetan dengan itu. Aura ini bahkan lebih kuat dari seni ilahi yang sempurna. Itu jelas merupakan seni ilahi tingkat puncak. Seperti yang kau katakan, kau berani mencari masalah denganku. Kau benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Kinfei yang tersenyum dingin. Segel naga ilahi segera menerobos udara, seperti gunung, dan meledak ke arah bulan hitam. Dentang. Ledakan. Bulan hitam hancur di tempat, dan elang hitam tiba-tiba menyemburkan setegup darah. Kemudian, segel naga ilahi melesat menuju es. Keduanya tiba-tiba meledak dalam kehampaan, menciptakan gelombang udara yang mengerikan. Elang putih itu langsung terpental dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Dan Kinfei yang juga terpaksa mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu menatap darah di jarinya, dan merasa sulit untuk menerimanya. Elang putih benar-benar menyakitinya. 2337. Seseorang harus tahu. Di masa lalu, bahkan saat menghadapi seorang abadi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan sekarang. Seorang dewa abadi yang sempurna benar-benar melukainya. Tapi tiba-tiba, ekspresinya sedikit tertegun, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Dulu dia memang sakti, tetapi itu semua berkat aksara dewa enam kata. Tepatnya. Bukan karena dia sakti, tetapi karena rumus enam kata suci itu sakti. Dan teknik dewa naga hanyalah puncak dari formula ilahi. Dibandingkan dengan formula ilahi enam kata, itu adalah dunia yang berbeda. Dia terbiasa dengan gaya bertarungnya yang dulu, dan sekarang setelah terjadi perubahan yang tiba-tiba, dia masih belum terbiasa. Meski teknik dewa naga merupakan formula ketuhanan puncak, tingkat kultivasinya hanya setingkat dewa abadi yang rendah. Meskipun formula ketuhanan elang putih hanya lebih unggul, namun tingkat kultivasinya dua tingkatan kecil lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Dengan kata lain, keunggulan Qin Fei Yang dalam formula dewa diimbangi oleh kelemahannya dalam kultivasi. Oleh karena itu, kekuatan keduanya secara alami setara. Tanpa formula ilahi enam kata, tanpa senjata ilahi yang menantang surga, kekuatanku hanya sedikit. Hati Qin Fei Yang amat getir. Untungnya, dia bangun tepat waktu. Kalau tidak, jika dia terus mengandalkan formula dewa enam kata dan senjata dewa yang menentang surga, dia hanya akan menjadi semakin buruk. Namun, dalam kondisi normal, sudah sangat mengejutkan bagi seorang dewa abadi tingkat rendah untuk mampu bertarung dengan dewa abadi yang telah sempurna dan tidak dirugikan. Qin Fei Yang sudah terbiasa dengan gaya bertarungnya sebelumnya dan merasa bahwa bertarung dengan orang yang levelnya lebih tinggi adalah hal yang lumrah, maka dari itu dia tidak menyadari hal ini. Tentu saja. Pengejaran setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang sudah sangat puas karena bisa mendominasi level yang sama. Beberapa orang sangat gembira karena bisa bertarung dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Dan Qin Fei Yang mengejar kesempurnaan. Dia ingin melakukan lebih baik daripada orang lain. Apalagi jika orang lain tidak mampu melakukannya, ia justru semakin ingin melakukannya. Semoga beruntung. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Baik itu teknik dewa naga maupun formula suci lainnya, cepat atau lambat akan ditingkatkan ke tingkat legendaris. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Dia memiliki formula ketuhanan tingkat atas, dan Anda hanya mengatakan bahwa dia hanya memiliki formula ketuhanan tingkat menengah. Pada saat yang sama, elang putih melotot ke arah elang hitam, hampir mengamuk. Aku juga tidak tahu. Dia tidak menggunakan formula suci semacam ini tadi. Elang hitam pun merasa sangat dirugikan. Elang putih itu melotot ke arahnya dan berkata, orang ini tampaknya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kalau begitu, mari kita mundur. Elang hitam segera, yang abadi untuk. Kamu harus lari. Elang putih melotot marah ke arah elang hitam dan segera melarikan diri ke puncak gunung. Elang emas juga menatapkin Feiyang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Elang hitam melarikan diri ke puncak gunung, menatap elang emas dan berkata, bos, orang ini tidak sederhana. Elang putih juga mendarat di samping elang emas dan berkata, aku meremehkannya. Kau harus melakukannya. Elang emas itu melirik mereka dan tiba-tiba terbang ke langit. Ia menatapkin Feiyang dan berkata dengan nada meremehkan, semut kecil dari penguasa ilahi yang sukses berani datang ke wilayah Kaisar ini untuk menimbulkan masalah. Apakah kalian sudah bosan hidup? Tidak masalah apakah saya lelah hidup atau tidak. Yang terpenting adalah jika kalian berani menyerangku lagi, kalian bertiga akan mati hari ini. Kata Kin Feiyang. Arogan. Kalau begitu, izinkan saya melihat apakah kamu mampu melakukannya. Elang emas itu terbang tinggi ke angkasa. Pada saat yang sama, tubuhnya yang seukuran telapak tangan mengembang karena tertiup angin. Dalam sekejap mata, seekor elang raksasa setinggi ribuan kaki muncul di puncak awan. Auranya mengguncang langit. Naiklah dan terima kematianmu. Ia bagaikan dewa binatang yang tengah menatap Kin Feiyang dari atas sembari berteriak. Mata Kin Feiyang bersinar dengan cahaya dingin. Kin Dage, aku menemukannya. Tapi kemudian, suara teratai api terdengar. Beri tahu saya. Kin Feiyang terkejut dan cepat berkata. Biar aku pastikan dulu, apakah buah dan daun pohon kecil itu juga berwarna hitam dan abu-abu. Tanya teratai api. Kin Feiyang menatap pohon di tengah gunung dan berkata, Ya. Apa yang sedang dia lihat? Jangan bilang dia mengincar ketiga buah ini. Elang hitam dan elang putih memperhatikan tatapan Kin Feiyang dan segera berdiri di depan pohon, menatap Kin Feiyang dengan waspada. Mendengar jawaban Kin Feiyang, teratai api tampak sedikit bersemangat dan berkata, Benar sekali. Pohon itu disebut pohon Dewa Nirwana. Pohon Dewa Nirwana. Kin Feiyang bergumam. Pohon Dewa Nirwana adalah harta karun langka dari surga dan bumi. Pohon ini sangat langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dan buah dari pohon Dewa Nirwana disebut buah Dewa Nirwana. Itu adalah bahan utama untuk memurnikan pil Dewa Nirwana. Kata teratai api. Ya. Itu adalah pil ilahi Nirwana. Kin Feiyang berkata dengan penuh semangat. Ketika dia menerobos ke tingkat Dewa Raja, dia membuka kitab suci alkimia dan membacanya, tetapi karena sangguan Feng Lan ada urusan saat itu, dia tidak membacanya dengan saksama. Namun, meski hanya pandangan sekilas, namun meninggalkan kesan dalam benaknya. Itulah sebabnya dia merasa familiar saat melihat pohon itu, tetapi dia tidak yakin. Namun dia tidak menyangka itu benar-benar pohon Dewa Nirwana. Dan ada tiga buah yang hampir matang. Ini sungguh berkah dari surga. Karena pil Nirwana Divine adalah pil yang membuka pintu menuju tingkat potensi berikutnya. Bisa dikatakan demikian. Di matanya, buah ilahi Nirwana lebih penting daripada benda suci apapun. Dia harus mendapatkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kau mendengarku menyuruhmu untuk bangkit dan menerima kematianmu? Apakah kamu terlalu takut untuk berjalan? Elang emas itu berteriak, tampak sangat tidak sabar. Suara mendesing. Kinfei yang melangkah maju, melesat ke awan, menatap elang emas, dan berkata, Aku memberimu kesempatan, berikan aku pohon Dewa Nirwana, dan aku akan mengampuni nyawamu. Haha. Elang emas itu langsung tertawa terbahak-bahak. Itu mengejek kebodohan dan ketidaktahuan Kinfei yang. Sepertinya aku benar-benar harus melakukannya. Saya juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih diri saya sendiri. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh, kekuatan sucinya meraung, dan segel naga suci muncul lagi. Di hadapanku, seni ilahi puncak hanyalah sebuah lelucon. Aura elang emas meletus, dan kekuatan ilahi emas muncul. Dengan suara berdenting, cakar elang besar muncul. Cakar elang itu panjangnya lebih dari seribu kaki, dan kekuatan ilahinya dapat menghancurkan dunia. Cakar itu seperti terbuat dari emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hancurkan untukku. Elang emas meraung. Cakar elang yang besar itu bagaikan gunung besar, menghantam segel naga ilahi. Dengan suara keras, segel naga ilahi hancur di tempat. Tubuh Kinfei yang bergetar, dan setegup darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Wajahnya juga pucat. Dia menatap cakar elang itu dengan kaget. Ini sebenarnya bertransformasi dari seni ilahi yang sempurna. Seni ilahiyah yang sempurna, ditambah dengan pengembangan seorang dewa ilahiyah yang sempurna, ini jauh melampaui jangkauan apa yang dapat ia tangani. Aku juga akan memberimu kesempatan. Berikan padaku seni ilahi puncak ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Elang emas menatap Kinfei yang dengan jijik. Di puncak gunung di bawah, elang hitam dan elang putih juga mencibir. Sebaliknya, kau malah mulai merampokku. Kinfei yang tercengang. Elang emas berkata dengan nada menghina, apakah seni ilahi lebih penting, atau hidupmu lebih penting. Aku yakin kau tahu tanpa aku mengatakannya. Jangan terlalu sombong. Teriak Kinfei yang. Tiba-tiba, di belakangnya, satu demi satu sosok muncul. Orang-orang ini, baik penampilan maupun aura mereka, persis sama dengan Kinfei yang. Tiga ribu inkarnasi. Saat itu, saat ia bertarung dengan Frenzy di Pulau Turtle King, ia menaikkan tiga ribu inkarnasinya hingga mencapai kesuksesan kecil. Dengan kata lain, sekarang dia bisa memanggil total seribu inkarnasi. Dan sekarang, dia tidak menahan diri. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Seribu inkarnasi semuanya muncul, berdiri rapi di kehampaan di belakangnya. Aura mengerikan itu menyatu, hampir menembus langit. Hanya inkarnasi, kau berani memamerkan ketidakmampuanmu. Mata elang emas itu penuh dengan penghinaan. Inkarnasi. Sudut mulut Kinfei yang terangkat, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, buktikan padanya, apakah kalian semua adalah inkarnasi. Sudut mulut seribu inkarnasi itu pun terangkat, penuh ejekan. Ledakan. Dalam sekejap, seribu segel naga ilahi muncul. Aura yang dipancarkan oleh setiap segel naga ilahi tidak lebih lemah dari segel naga ilahi yang telah dikembangkan Kinfei yang membunuh. Semua inkarnasi berteriak dan niat membunuh mereka mengguncang langit. Segera setelah, segel naga ilahi yang berdempetan berubah menjadi hujan meteor saat mereka melesat dengan anggun ke arah Golden Falcon. Aura mengerikan itu menghancurkan langit, bagaikan cermin yang pecah. Elang emas itu masih memasang ekspresi meremehkan. Cakar elang itu mengguncang awan dan melesat ke arah segel naga ilahi. Ledakan. Retakan. Satu demi satu, segel naga ilahi hancur. Namun tatapan mata elang emas itu menjadi berat. Karena pada saat pertama konfrontasi, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Segel naga ilahi yang berevolusi dari inkarnasi ini tidak lebih lemah dari tubuh asli Kinfei yang Mungkinkah ini bukan inkarnasi, tetapi tubuh asli? Tapi bagaimana itu mungkin? Segala sesuatu di dunia hanya memiliki satu tubuh asli. Ledakan. Hampir setengah dari seribu segel naga ilahi telah dihancurkan oleh cakar elang raksasa. Melihat ini, elang emas itu tidak dapat menahan napas lega, dan penghinaan di matanya muncul kembali. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, jadi bagaimana jika inkarnasimu ini berbeda? Mereka tetap saja semut. Ini baru permulaan. Kinfei yang tersenyum dingin. Ledakan. Gumpalan kekuatan dewa, termasuk jati dirinya, keluar dari tubuhnya bagaikan gelombang pasang. Dentang. Momen berikutnya. Satu persatu patung itu muncul. Setiap patung tingginya tak tertandingi, berwarna merah darah, dan formasi mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Masing-masing dari mereka memegang pedang perang di tangan mereka. Pedang pertempuran itu juga tampak terbuat dari darah. Dari jauh, tampak seperti dewa dan setan telah turun ke dunia. Cahaya darah, menerangi dunia. Langkah ketiga, penguasa tertinggi. Setelah kekuatan garis keturunan menghilang, jurus ketiga, penguasa tertinggi, telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan pedang yang patah pun telah menjadi pedang pertempuran yang utuh. Jika seseorang tidak mengetahui patung ini sebelumnya, mereka tidak akan pernah dikenali sebagai jurus ketiga teknik naga ilahi. Namun, meski penampilannya berubah, kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Dan selama ini, jurus ketiga, penguasa tertinggi, lebih kuat daripada jurus pertama dan kedua. Ambil contoh sekarang. Kekuatan jurus ketiga telah melampaui level puncak teknik ilahi dan hampir mencapai level legendaris. Pendeknya, kekuatan gerakan ketiga berada di antara level puncak dan level legendaris. Dengan kata lain, ia telah melampaui level puncak, tetapi belum benar-benar memasuki level legendaris. 2338. Ke 1100 patung itu menyerang cakar elang raksasa itu dengan kekuatan dahsyat. Ini. Elang emas itu tercengang. Setelah pertukaran terus-menerus, sudah dapat dipastikan bahwa kekuatan klon ini persis sama dengan tubuh asli Kinfei Yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa klon begitu kuat? Ledakan. Patung-patung itu menyerang cakar elang raksasa terus-menerus. Retakan. Patung-patung itu runtuh satu demi satu. Sekalipun jurus ketiga lebih kuat dari jurus pertama dan kedua, namun tingkat kultifasi elang emas masih di depannya. Dan cakar elang raksasa juga berevolusi dari seni ilahi yang sempurna. Oleh karena itu, sulit bagi langkah ketiga untuk membalikkan keadaan. Namun, Kinfei Yang tidak patah semangat. Seribu klon, termasuk dirinya, terus mengembangkan teknik pedang guyuan, teknik gerhana bulan, teknik phoenix api, teknik naga ilahi, teknik kembali keruntuhan. Pada saat itu, langit dipenuhi seni dewa yang beterbangan. Aura mengerikan itu menggemparkan segala arah. Setelah beberapa ratus tarikan napas pertempuran keras, cakar elang raksasa itu runtuh. Elang emas itu memuntahkan setegup darah, tetapi aura jahat di sekitarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seorang dewa ilahi tingkat rendah benar-benar menyakitinya. Tak termaafkan. Ledakan. Kekuatan ilahi meraung. Didampingi oleh kekuatan ilahi yang mengerikan, dua cakar elang raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Kinfei Yang sudah merasa kesulitan menghadapi satu cakar raksasa, apalagi dua. Tekanannya berlipat ganda. Di bawah serangan dua cakar raksasa itu, seni ilahi yang ia dan seribu klonnya kembangkan terus-menerus runtuh dan hancur. Cederanya makin lama makin parah. Tetapi pada saat ini, dia tampak mati rasa. Dia tidak hanya menutup mata terhadap luka-lukanya, tetapi dia juga tidak takut sama sekali terhadap dua cakar elang raksasa itu. Meskipun matanya lemah, dia tampak sangat tenang. Dia terus mengembangkan seni ilahi seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk seribu klon. Apa yang sedang terjadi? Elang emas juga secara bertahap menemukan kelainan ini, dan jejak kecurigaan merayapi matanya. Dentang. Tiba-tiba, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan 80 bayangan pedang menyala muncul. Jumlah teknik pedang Guiyuan ditentukan oleh tingkat kultivasi. Sekarang, Qin Fei yang telah melangkah ke alam dewa ilahi dan dapat memadatkan 80 bayangan pedang. Tetapi pada saat ini, ada lebih dari 80 bayangan pedang. Karena seribu klon di belakangnya juga telah mengaktifkan teknik pedang Guiyuan. Dengan kata lain, pada saat ini, total ada 80.080 bayangan pedang di dunia ini. Mereka padat dan tajam tak tertandingi. Hal yang paling penting adalah, pada saat ini, aura yang dipancarkan bayangan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang mengejutkan, seni ini telah naik ke tingkat seni dewa yang tingkatnya tinggi. Ini. Elang emas itu tercengang. Selama seseorang tidak bodoh, orang bisa tahu bahwa pihak lain tengah menaikkan tingkatan seni dewa. Akan tetapi, meningkatkan level seni dewa merupakan tugas yang sangat sulit. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu hanya akan terjadi beberapa kali seumur hidup. Lebih-lebih lagi. Biasanya, mereka akan menemukan terobosan di tengah hidup dan mati. Namun manusia ini benar-benar naik satu tingkat dengan mudah. Potensi dan kemampuan pemahamannya terlalu mengerikan. Namun, Kinfei yang tampaknya masih tidak menyadari peningkatan teknik pedang Guiyuan. Lebih dari 80 ribu bayangan pedang berubah menjadi hujan pedang dan melesat ke arah dua cakar raksasa itu. Sekalipun ilmu pedang Guiyuan telah ditingkatkan ke tingkat ilmu surgawi tingkat tinggi, namun tetap saja tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dua cakar elang itu. Darah mengalir dari mulut Kinfei yang membuat tubuhnya menjadi merah. Namun dia tetap menutup mata terhadap hal itu. Ledakan. Gerhana matahari dan bulan, reruntuhan akhir, tiba-tiba muncul. Bulan yang memudar, matahari yang terik, dan kekuatan takasat mata yang dibentuk oleh reruntuhan akhir meraung di langit. Lebih-lebih lagi. Aura kedua seni dewata ini juga melambung ke tingkat lain. Seni dewa yang sempurna. Apa? Dia benar-benar menaikkan tingkatan tiga seni dewa secara berturut-turut. Elang emas itu tercengang. Di puncak gunung di bawah, elang hitam dan elang putih juga menatap dengan marah. Itu hanyalah monster. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia tidak normal. Tidak peduli seberapa bagus bakat dan potensinya, itu tidak akan sebodoh itu. Tapi apa ini? Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Keempat gerakan seni Phoenix Api muncul hampir bersamaan. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Seni Phoenix Api, yang awalnya merupakan seni dewa yang sempurna, tiba-tiba melambung ke tingkat seni dewa puncak. Melihat kejadian itu, keterkejutan di hati sang elang emas tak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dapat dimengerti untuk meningkatkan seni dewa tingkat menengah dan seni dewa tingkat tinggi. Namun, untuk meningkatkan seni dewa yang sempurna ke seni dewa puncak, apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa? Orang ini jelas bukan manusia. Karena mustahil bagi manusia rendahan untuk memiliki bakat mengerikan seperti itu. Prefektur ilahi diperintah oleh naga. Karena pengaruh naga, makhluk buas jenis lain pun memandang rendah manusia dari lubuk hati mereka. Namun, peningkatan seni Phoenix Api tidak menghentikan Kin Feiyang. Tiga jurus seni dewa naga muncul kembali. Auranya terus membumbung tinggi. Tunggu. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin meningkatkan seni dewa puncak ke seni dewa legendaris? Elang emas, elang putih, dan elang hitam semuanya menatap Kin Feiyang dengan mata terbuka lebar pada saat yang sama, penuh kejutan dan keraguan. Ledakan Pertama adalah gerakan ketiga. Jurus ketiga, yang awalnya melampaui seni dewa puncak, langsung mematahkan belenggu dan naik ke seni dewa legendaris. Kekuatan ilahi melonjak beberapa kali dalam sekejap. Segera setelah. Gerakan pertama dan kedua juga mulai dengan gila-gilaan menyerbu ke seni dewa legendaris. Bagaimana ini bisa berlanjut? Bos, cepat hentikan dia. Elang hitam itu meraung cemas. Elang emas itu gemetar dan tersadar kembali, matanya tiba-tiba berkobar karena ganas. Jiwa pertempuran, buka. Dengan raungan rendah, cakar elang emas kecil melesat keluar dari belakangnya. Cakar elang kecil itu sebesar telapak tangan orang dewasa, seluruh tubuhnya berwarna emas dan aura yang dipancarkannya tidak kalah sedikitpun dari dua cakar elang raksasa yang berevolusi dari seni dewa yang sempurna. Dan pada saat yang sama, elang putih dan elang hitam juga bergegas ke langit, membuka jiwa pertempuran mereka, mengembangkan seni dewa terkuat, dan meraung manusia rendahan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, mereka tidak menahan diri, hanya ingin menyingkirkan Qin Fei yang sesegera mungkin. Jika tidak, jika mereka membiarkannya terus berkembang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ledakan. Qin Fei yang dan ribuan inkarnasinya tentu tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Namun tidak seperti seribu inkarnasi, Qin Fei yang sepenuhnya merasakan bahaya dan secara naluriah melakukan serangan balik. Seribu satu patung, maju dengan megahnya. Gerakan ini sudah melangkah ke seni dewa legendaris. Seni dewa rendah, sedang, tinggi, sempurna, puncak, legendaris. Enam tingkat, setara dengan enam alam kecil. Dengan kata lain, kekuatan pertempuran Qin Fei yang saat ini telah melampaui dewa kesempurnaan agung. Namun, bahkan seni dewa legendaris tidak dapat mengabaikan penghalang dari alam besar seperti seni dewa enam kata. Jadi, itu hanya melampaui seni dewa kesempurnaan agung, belum mencapai seni dewa setengah langkah. Ada pun elang hitam dan dua binatang lainnya. Belum lagi elang hitam dan elang putih, karena jurus ketiga seni dewa naga telah membunuh mereka seketika. Dan elang emas memiliki kultivasi seni dewa kesempurnaan agung. Ia tiga tingkatan kecil lebih tinggi dari Qin Fei yang, dan dengan seni dewa yang sempurna, ia dapat meningkatkan kekuatannya empat tingkatan kecil. Dengan kata lain, kekuatan elang emas tujuh tingkatan kecil lebih tinggi dari Qin Fei yang. Dan tidak termasuk peningkatan gerakan ketiga, kekuatan elang emas masih satu tingkat kecil lebih tinggi dari Qin Fei yang. Jadi, bahkan jika jurus ketiga telah melangkah ke seni dewa legendaris, tetap saja akan sulit bagi Qin Fei yang untuk mengalahkan elang emas. Ledakan. Di bawah gempuran jiwa pertempuran dan seni dewa milik elang emas, patung kaisar hancur satu demi satu. Setiap kali patung kaisar hancur, inkarnasinya juga akan menghilang. Karena setelah pertarungan sekian lama, mereka hampir mencapai batasnya. Redakan. Disertai dua suara keras, kedua cakar elang raksasa itu akhirnya hancur. Seni dewa dan jiwa pertempuran milik Black Falcon dan White Falcon juga telah menghilang. Tatapan mata elang emas itu berubah dingin saat ia berteriak dengan tegas, kemampuan bawaan, mencekik. Pada saat itu, cakar elang emas itu menimbulkan badai emas yang mengerikan, menghancurkan patung-patung itu dan langsung menuju ke arah Qin Fei Yang. Setelah beberapa saat, semua patung menghilang. Seribu inkarnasi Qin Fei Yang juga tersebar, hanya menyisakan Qin Fei Yang. Namun dia masih asyik memahami seni ketuhanan. Dia tampaknya sama sekali tidak menyadari datangnya badai. Namun saat badai hendak menelannya, dia melambaikan tangannya. Jurus pertama segel naga ilahi dan jurus kedua raungan naga ilahi muncul, dan aura yang dipancarkannya telah mencapai seni dewa legendaris. Itu juga terjadi pada saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap badai emas itu. Pada saat ini, kultivasinya juga melambung ke seni dewa kesempurnaan agung. Itu bukan terobosan. Itu adalah pengaktifan teknik naga yang bangkit. Mengikuti dengan saksama. Dengan lambayan tangannya, segel naga ilahi bersinar dengan cahaya berdarah dan melesat menuju badai. Naga darah yang terbentuk dari raungan naga ilahi mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan naga, juga melahirkan gelombang suara mengerikan yang bergulir keluar. Dengan pengembangan seni dewa kesempurnaan agung, ditambah dengan raungan naga ilahi legendaris dan segel naga ilahi, kekuatan tempur kinve yang saat ini sudah setara dengan elang emas. Dalam beberapa aspek, dia bahkan lebih kuat dari golden falcon. Keduanya bertemu dengan ledakan keras. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, badai emas itu dikalahkan oleh segel naga ilahi dan raungan naga ilahi. Mengikuti dengan saksama. Dua seni dewa legendaris menyerbu ke arah jiwa pertempuran. Ledakan. Setelah ledakan yang menggemparkan bumi, Fighting Soul milik golden falcon juga hancur. Darah golden falcon menyembur keluar, matanya penuh keterkejutan. Dia benar-benar menaikkan seni dewa puncak ke tingkat seni dewa legendaris. Dia benar-benar orang mesum. Saat ini, baik itu golden falcon, black falcon, maupun white falcon, mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Tunggu. Melihat segel naga ilahi hendak menyerang, elang emas bergetar dan buru-buru berteriak pada Qin Fei Yang. Apa yang salah? Pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan segel naga ilahi berhenti di atas kepala ketiga binatang buas, sudut mulutnya mengerut membentuk seringai. Ini adalah kesalahpahaman. Kami setuju memberimu pohon nirwana. Kata elang emas buru-buru. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Apakah aku masih membutuhkanmu untuk memberikannya kepadaku sekarang? Jangan bersikap tidak masuk akal. Jika kau memprovokasi kami, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kata elang emas dengan suara yang dalam. Kalau begitu saya benar-benar ingin mencobanya. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei Yang, dan segel naga ilahi terjatuh dengan suara keras. Elang hitam dan elang putih mati di tempat, darah berceceran di langit. Meskipun golden falcon tidak mati, tubuhnya hampir tercabik-cabik, dan ia menghadapi situasi hampir mati. Tapi di waktu yang sama. Di kekosongan di belakang Qin Fei Yang, cahaya pedang hitam tiba-tiba muncul, membawa aura pembunuh yang mengejutkan, dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Masih ada orang lain. Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berteleportasi ke samping. Tetapi cahaya pedang itu terlalu tiba-tiba. Dan itu terasa familiar. Engah. Salah satu lengan Qin Fei Yang terpotong di tempat, darah berceceran di langit. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menghindar dengan cepat, dia tidak hanya akan kehilangan lengannya, seluruh tubuhnya akan terbelah menjadi dua. Siapa ini? Qin Fei Yang memegangi lukanya dan tiba-tiba berbalik melihat kekosongan di belakangnya. Namun, dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Mungkinkah dia bersembunyi di benda suci luar angkasa? Tatapan mata Qin Fei Yang tampak suram saat dia melepaskan kesadaran ilahinya dan mengamati kehampaan. Dia tidak menemukan jejak benda suci luar angkasa apapun. Tidak perlu berpikir. Orang yang menyerangnya secara diam-diam pasti bersembunyi di dalam benda suci luar angkasa dan memiliki batu penyembunyi jiwa. Sialan, sialan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Elang emas itu meraung ketika aura penghancur keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dentang. Namun, saat itu juga kilatan pedang itu muncul lagi. Namun, targetnya kali ini bukan Qin Fei Yang melainkan elang emas. Elang emas tidak menyangka kalau orang dalam kegelapan itu benar-benar akan menyerangnya. Baiklah. Tubuhnya yang besar terbelah dua tanpa ampun oleh kilatan pedang dan ia pun langsung mati. Qin Fei Yang menatap kilatan pedang dan memfokuskan pikirannya. Orang di dalam kegelapan itu pasti akan menyerangnya lagi. Cukup benar. Setelah membunuh elang emas, kilatan pedang tiba-tiba berputar di udara dan menyerang Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Menyembunyikan kepalamu dan mengecilkan ekormu. Dasar pengecut. Teriak Qin Fei Yang. Patung kaisar segera muncul dan mengangkat pedang darah di tangannya dan menebas dengan ganas. Ledakan. Kilatan pedang itu hancur di tempat. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tampaknya tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi dan mungkin mirip dengan elang putih. Jika tidak, pedang patung kaisar tidak mungkin menghancurkan kilauan pedang itu dengan mudah. Akan tetapi, orang ini bersembunyi dalam benda suci luar angkasa dan dia sudah kehabisan akal. Tiba-tiba, dia menukik ke bawah dan menyapu ke arah pohon ilahi nirwana di puncak gunung di bawah. Orang ini bersembunyi di kegelapan dan menyerangnya secara diam-diam dan membunuh elang emas. Dia pasti juga menginginkan pohon dewa nirwana. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan pohon ilahi nirwana terlebih dahulu. Dentang. Tetapi tepat pada saat dia menukik ke bawah, cahaya pedang tiba-tiba muncul sekali lagi, dan ketajamannya merobek angkasa. Qin Fei Yang tak dapat menahan rasa marahnya, dia berhenti di kehampaan, dan tanpa ragu, mengembangkan segel naga ilahi, dan melesatkannya ke arah cahaya pedang. Keduanya bertemu dalam sekejap. Cahaya pedang dihancurkan sekali lagi. Namun, saat Qin Fei Yang hendak terus terbang menuju puncak gunung, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang mematikan. Mengikuti dengan saksama. Sebuah belati hitam memasuki perut bagian bawahnya dari punggungnya. Sangat cepat. Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian hitam berdiri di belakangnya. Dia menertawakannya dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu mencabut belatinya dan mundur beberapa langkah. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kebenar-benar sulit dihadapi. Qin Fei Yang melepaskan kesadaran ilahinya dan menopang tubuhnya yang jatuh. Dia perlahan mundur dan menatap wanita berpakaian hitam itu. Wanita ini hanya memiliki kultifasi seorang dewa ilahi yang sukses besar. Akan tetapi, belati di tangannya merupakan artefak dewa tingkat tinggi. Tapi itu tidak benar. Dua serangan mendadak sebelumnya jelas merupakan cahaya pedang. Mungkinkah wanita ini memiliki artefak suci lain di tangannya? Menurutmu, kemana kau akan pergi? Suara seorang pria tiba-tiba terdengar di belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, yang sedang mundur, tiba-tiba membeku dan menyadari bahwa ada lebih dari satu orang. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan lari ke samping. Akan tetapi, saat dia baru saja berbalik, sebuah tinju mendarat di punggungnya. Ledakan. Langsung. Dia meludahkan darah, kemudian bagaikan sebuah meteorit, dia menghantam tanah di bawahnya. Dia akhirnya melihat pria itu. Itu adalah seorang pria parubaya, juga berpakaian hitam, memegang pedang perang sepanjang tiga kaki di tangannya. Jelas sekali. Orang yang sebelumnya menyerangnya secara diam-diam adalah pria parubaya ini. Pedang pertempuran itu juga merupakan artefak dewa tingkat tertinggi. Dan tingkat kultivasi pria parubaya itu juga satu tingkat lebih tinggi dari wanita berpakaian hitam, seorang dewa ilahi yang sempurna. Jangan salahkan kami karena bersikap hina. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Kami hanya bisa menyerangmu secara diam-diam. Namun, kami harus mengucapkan terima kasih dengan pantas. Jika bukan karenamu, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan pohon dewa nirwana ini. Pria parubaya itu berdiri di langit dan menatap Kinfei Yang yang terus terjatuh, lalu mencibir. Kamu menang. Kinfei Yang berkata dengan muram. Saat suaranya melemah, dia menabrak gunung. Gunung itu runtuh di tempat dan menenggelamkannya. Apa gunanya punya kekuatan tapi tidak punya otak? Pria parubaya itu tersenyum meremehkan dan menatap wanita berpakaian hitam itu. Nyonya, dia pasti sudah mati. Ayo kita pergi dan dapatkan pohon dewa nirwana. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk. Pasangan itu segera terbang ke puncak gunung. Mengenai kematian Kinfei Yang, mereka tidak memiliki keraguan apapun. Pertama, Kinfei Yang sudah terluka parah saat bertarung dengan elang emas. Kemudian, akibat serangan mendadak mereka, mula-mula salah satu lengannya patah, kemudian laut Kinya hancur, kemudian dia terkena pukulan, dan akhirnya terbanting ke gunung. Setelah menderita luka-luka fatal berturut-turut, bahkan seorang dewa ilahi yang sempurna tidak akan mampu bertahan hidup, apalagi seorang dewa ilahi yang hanya berada pada level rendah. Pasangan itu mendarat di puncak gunung dan menatap pohon ilahi nirwana dengan rakus. Nyonya, Anda harus merahasiakan pohon ilahi nirwana. Kalau tidak, kalau sampai warga kampung tahu, apalagi kepala kampung, pasti serakah. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, Aku tahu. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk dan merenung sejenak. Saat kita kembali, kita akan langsung menuju ke Black Rock City. Oke. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia mencabut pohon dewa nirwana dan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, pasangan itu saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke langit. Setelah mereka berdua pergi, tempat itu berangsur-angsur menjadi tenang. Mendesah. Sekitar seratus napas kemudian. Tiba-tiba, terdengar helaan napas pelan. Seorang pemuda berpakaian hitam berlumuran darah merangkak keluar dari sebidang tanah yang rusak. Itu Qin Fei Yang. Bukan saja tubuhnya penuh luka, tetapi juga penuh tanah. Setelah merangkak keluar dari tanah, dia berbaring di tanah dan menatap langit cerah dengan senyum pahit di wajahnya yang berdarah. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Awalnya, dia bisa saja memasuki kastil kuno. Selama dia dapat menghindari serangan mendadak pasangan itu, saat pasangan itu muncul, dia punya 10 ribu cara untuk membunuh mereka. Tetapi karena ia memutuskan untuk tidak bergantung pada artefak dewa yang menentang surga, ia harus melakukannya. Namun, meskipun dia dalam kondisi menyedihkan saat ini, dia tetap memperoleh banyak hal. Teknik Naga Ilahi ditingkatkan ke tingkat legendaris. Teknik Fire Phoenix ditingkatkan ke tingkat puncak. Teknik Eclipse Moon dan Return to Ruin keduanya ditingkatkan ke level sempurna. Teknik Pedang Guiyuan juga ditingkatkan ke tingkat unggul. Kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Sekarang, bahkan jika dia tidak mengaktifkan teknik Ilahi Enam Kata dan menggunakan artefak Ilahi yang menantang surga, dia masih dapat disebut Raja di bawah tingkat dewa tertinggi. Tampaknya keputusan ini tepat. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus meninggalkan kartu truf ini dan mengandalkan kemampuan aslinya untuk menemukan terobosan dalam pertempuran. Saya harus menjaga hati untuk menikmati pertempuran. Gumam Kinfei Yang. Karena hanya dengan menikmati pertempuranlah akan lebih mudah untuk meningkatkan level teknik Ilahi. Tentu saja. Menikmati pertempuran hanyalah hal sekunder. Yang paling penting adalah gerbang potensi. Setelah membuka gerbang potensi, baik itu pemahaman maupun potensi, ia jauh lebih unggul daripada yang lain. Benar. Pohon Ilahi Nirvana. Tiba-tiba, Kinfei Yang menggigil dan buru-buru bangkit. Saat tubuhnya berputar, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari tubuhnya. Cedera ini. Bahkan saat menghadapi naga, tampaknya tidak seserius ini. Kinfei Yang duduk di tanah dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak pergi ke puncak gunung lagi. Karena dia tahu bahwa pohon Ilahi Nirvana pasti telah diambil oleh pasangan itu. Sayang sekali. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan hendak mengeluarkan pil laut roh dan pil kehidupan Ilahi. Gemerisik. Tapi tiba-tiba, serangkaian langkah kaki ringan memasuki telinganya. Dia tertegun dan melihat ke arah suara itu. Langkah kaki itu datang dari hutan di sebelah kiri. Namun saat dia melihat ke hutan, langkah kaki itu menghilang lagi. Itu seharusnya bukan binatang buas. Karena binatang tidak akan begitu rendah hati. Tidak mungkin pasangan itu. Karena mereka tidak akan begitu rendah hati. Mata Kinfei Yang bergedip sedikit dan berteriak, Aku melihatmu, jangan bersembunyi, keluarlah. Tidak lama setelah suaranya jatuh, seorang wanita berusia 17 atau 18 tahun berpakaian kuning keluar dari balik pohon besar dan menatap Kinfei Yang dengan waspada. Di sebelah wanita berpakaian kuning, ada seorang pria muda berpakaian hitam berusia dua puluhan. Keduanya menatap Kinfei Yang dengan ekspresi waspada. Akan tetapi, budidayanya sangat lemah. Wanita berpakaian kuning itu hanyalah dewasemu. Pemuda berpakaian hitam itu telah melangkah ke alam dewa perang, namun dia masih seorang pemula. Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di sana? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Kami. Keduanya tampak sangat bingung. Ekspresi Kinfei Yang menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula, aku tidak bisa menyakitimu dalam kondisiku saat ini. Karena kedua makhluk kecil ini muncul di sini, kemungkinan besar mereka mengenal pasangan itu. Menyerangnya secara diam-diam. Utang ini tidak dapat diselesaikan seperti ini. Mendengar ini, keduanya saling memandang. Wanita berpakaian kuning itu berkata dengan takut-takut, Jangan membodohi kami, meskipun kau terluka parah, dengan kultifasimu, secerca akal sehat pun dapat membunuh kami. Pemuda berpakaian hitam itu juga mengangguk. Hah. Kinfei Yang tercengang. Kamu cukup pintar. Tidak buruk. Sekalipun dia terluka parah, sekalipun laut Kinya hancur, membunuh seorang dewa semu dan seorang dewa perang pemula semudah meniup debu. Pemuda berpakaian hitam itu melirik Kinfei Yang, lalu menatap wanita berpakaian kuning dan berkata dengan suara rendah, bahkan Golden Falcon dan Lidasan bukanlah tandingannya, ayo cepat pergi. Lidasan dan istrinya. Meskipun suaranya sangat lembut, Kinfei Yang mendengarnya dengan jelas dan sedikit tertegun. Dia benar-benar mengenal pasangan itu. Jika memang begitu, dia tidak bisa membiarkan mereka berdua lolos. Langsung. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia menatap mereka berdua dan berkata, jika kalian mengusirku, aku akan membunuh kalian. Mata mereka bergetar. Kinfei Yang berteriak, kemarilah sekarang juga. Keduanya gemetar dan mengambil langkah kecil, gemetar saat mereka berjalan menuju Kinfei Yang. Ayo cepat. Kinfei Yang meraung. Bagaikan guntur yang menyambar pikiran mereka berdua, menggetarkan darah mereka. Wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka segera bergegas di depan Kinfei Yang. Pemuda berpakaian hitam itu mengumpulkan keberaniannya dan berdiri di depan wanita berpakaian kuning itu, menatap Kinfei Yang, dan berkata, Senior, jika kamu ingin membunuhmu, bunuh saja aku, tolong lepaskan Xiaohei. 2340. Hmm. Kinfei Yang sedikit terkejut. Dia melirik wanita berpakaian kuning dan pemuda berpakaian hitam dan bertanya, apakah kalian tidak takut mati? Tentu saja. Tetapi aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiaohei. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Kinfei Yang tidak dapat menahan tawa. Karena kamu takut mati, mengapa kamu ada di sini? Saya tidak ingin datang. Xiaohei lah yang ingin ikut. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Kinfei Yang menoleh ke arah wanita berpakaian kuning dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saya. Aku ingin melihat apakah kamu sudah mati. Wanita berpakaian kuning itu tergagap. Lihat apakah aku mati. Kinfei Yang tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu menginginkan cincin interspatial milikku. Jika aku mati, akankah itu menguntungkanmu? Tidak tidak tidak. Saya kira tidak demikian. Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa menyelamatkan hidupmu. Wanita berpakaian kuning itu segera melambaikan tangannya. Selamatkan aku. Kinfei Yang tercengang. Jawaban ini sungguh tak terduga. Dia berkata dengan curiga, Kita tidak ada hubungan keluarga. Kenapa kau di sini untuk menyelamatkanku? Wanita berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Kinfei Yang. Pemuda berpakaian hitam itu melindunginya. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Xiaohei adalah gadis yang baik. Ini. Kinfei Yang tercengang. Mereka tidak ada hubungan keluarga. Dia tidak tahu apakah dia orang baik atau orang jahat, tetapi dia datang untuk menyelamatkannya. Jika pemuda berpakaian hitam itu tidak menipunya, dia sebenarnya gadis yang baik. Namun, bagaimana bisa ada orang sebaik itu di dunia? Kinfei Yang, yang sudah terbiasa dengan rencana jahat dan licik, tidak dapat mempercayainya. Namun pada saat ini, wanita berpakaian kuning itu mengeluarkan ramuan laut spiritual dan ramuan kehidupan ilahi dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang dengan takut-takut. Hah! Kinfei Yang tertegun lagi. Cedera Anda sangat serius. Jika Anda tidak segera mengobatinya, hal itu dapat memengaruhi fondasi Anda. Wanita berpakaian kuning itu berkata dengan lembut. Kinfei Yang menatap wanita berjubah kuning itu, lalu menatap pil kehidupan ilahi dan pil laut spiritual di tangannya. Dia linglung untuk waktu yang lama. Dia benar-benar memberinya pil. Tampaknya dia memang gadis yang baik hati. Kinfei Yang tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pil itu. Kedua pil itu hanya memiliki tiga pembuluh darah. Biasanya, dia bahkan tidak akan meliriknya. Itu karena pil acak apapun yang dia minum akan memiliki lebih banyak pola pil daripada yang ini. Namun, dia mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin menolak kebaikan ini. Terima kasih. Kinfei Yang mengucapkan terima kasih. Ekspresinya benar-benar rileks, dan dia kembali tersenyum seperti biasa. Mereka berdua terkejut. Ternyata tidak seseram itu. Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum, siapa nama kalian? Saya Li Feng. Nama lengkap Xiao He adalah Li He. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Li Feng, Li He. Kinfei Yang sedikit terkejut. Mengapa mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Li Dasan? Kinfei Yang berkata, lalu kapan kamu datang? Xiao He dan aku telah berlatih di dekat sini. Baru saja, kami tiba-tiba merasakan fluktuasi pertempuran, jadi kami datang untuk memeriksanya karena penasaran. Kata Li Feng. Li He masih bersembunyi di belakang Li Feng. Kinfei Yang bertanya, apakah kamu melihatnya? Kami melihatnya. Li Feng menganggup dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Senior, jangan khawatir. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Mengapa kamu gugup? Itu bukan hal yang memalukan. Kinfei Yang terdiam. Mereka sangat pemalu, tetapi mereka berani datang ke sini untuk berlatih. Dia sangat mengagumi keberanian kedua bocah kecil ini. Li Feng tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, tampaknya memang tidak ada yang memalukan, jadi dia tersenyum canggung pada Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, kalau begitu, apakah kamu kenal pasangan tadi? Kami berasal dari desa yang sama. Tentu saja kami mengenal mereka. Li Feng menganggup. Desa yang sama. Kinfei Yang tertegun lagi. Bukankah orang-orang dari desa yang sama seharusnya bersatu melawan musuh bersama? Pada akhirnya, mereka datang untuk menyelamatkannya. Apa sebenarnya yang dipikirkan kedua makhluk kecil ini? Jika Lidasan dan istrinya tahu tentang ini, mereka akan langsung memarahi mereka sebagai pengkhianat. Li Feng menambahkan, namun, saya tidak begitu menyukainya. Saya juga. Li He juga mengatakan. Mengapa? Kinfei Yang tertegun dan menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Karakter mereka tidak baik. Mereka selalu menindas orang lain hanya karena kultivasi mereka lebih kuat dari orang lain. Mereka bahkan berani menyinggung ayah Li He. Li Feng berkata dengan jijik. Ayahmu. Kinfei Yang menatap Li He. Ayah saya adalah kepala desa. Kultivasinya sangat kuat. Dia adalah dewa tertinggi. Berbicara tentang ayahnya, sedikit rasa bangga tampak di wajah Li He. Seorang dewa ilahi yang sempurna. Kinfei Yang bergumam, bukankah dia mirip dengan Lidasan? Budidayanya sama, tetapi karakternya berbeda. Ayahku tidak pernah menindas orang-orang di desa. Li He melotot ke arah Kinfei Yang, mengira bahwa Kinfei Yang mengatakan bahwa ayahnya sama dengan Lidasan. Jangan gelisah. Aku tidak mengatakan bahwa karakter ayahmu buruk. Aku hanya mengatakan bahwa kultivasi mereka sama. Kinfei Yang terdiam. Li He tertegun dan buru-buru berkata, Senior, saya minta maaf, saya minta maaf, saya. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Gadis kecil ini begitu polos hingga menakutkan. Namun, kepolosan ini belum tentu merupakan hal yang baik. Beruntungnya, dia bertemu dengannya hari ini. Jika dia bertemu seseorang dengan niat buruk, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi. Kinfei Yang bertanya, apakah desamu jauh dari sini? Tidak jauh. Itu tepat di luar pegunungan ini. Kata Li Feng. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Baiklah, bawa aku ke desamu. Mengapa kamu pergi ke desa kami? Li Feng segera menjadi waspada. Dapat dilihat bahwa dia jauh lebih waspada daripada Li He. Kinfei Yang berkata, Lihatlah luka-lukaku, aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Memulihkan. Li Feng menatap Kinfei Yang dengan beberapa keraguan. Namun, Li He melirik kesekeliling dan mengangguk, ada terlalu banyak binatang buas di gunung ini. Benar-benar berbahaya. Xiao dia. Li Feng mengerutkan kening dan menatap Li He. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Li He menatap Li Feng dengan bingung. Li Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Kinfei Yang, Senior, aku tidak keberatan kamu pergi ke desa kami, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti siapapun. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Kinfei Yang cukup tertekan. Dia sudah berusaha keras untuk menunjukkan ekspresi ramah. Mengapa dia masih saja bersikap waspada? Apakah itu ada hubungannya dengan penampilannya saat ini? Itu benar. Memang harus begitu. Setelah mengubah penampilannya, dia tampak lebih garang. Berikutnya, Kinfei Yang mengikuti keduanya dan terbang keluar dari pegunungan. Dalam perjalanan, dia juga tahu sedikit tentang desa mereka berdua. Desa tempat mereka tinggal disebut Desa Gunung Awan. Ada sekitar 2.000 rumah tangga. Orang-orang terkuat di desa itu adalah kepala desa dan Lidasan, dua dewa tertinggi. Ada pun dewa-dewa setengah, dewa-dewa awal, dewa-dewa kecil, dan dewa-dewa besar semuanya berjumlah ratusan. Tentu saja ada lebih banyak dewa perang. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan Kinfei Yang. Sebuah desa kecil ternyata memiliki dua dewa tertinggi. Bagaimana dengan seluruh tanah suci? Sungguh tidak dapat dipercaya. Tempat ini memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keempat wilayah utama. Sekitar satu jam berlalu. Akhirnya, sebuah desa muncul di hadapan Kinfei Yang. Desa itu terletak di pegunungan dan terdapat banyak bangunan. Aliran sungai mengalir perlahan menuruni pegunungan. Aliran sungainya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Ada juga jalan setapak dari batu biru yang memanjang ke segala arah, menghubungkan setiap rumah. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah pegunungan hijau dan air jernih di mana-mana. Aliran sungai pegunungan dikelilingi oleh awan dan kabut. Desa ini benar-benar berbeda dari desa yang ada dalam pikiran Kinfei Yang. Di desa-desa yang dilihatnya sebelumnya, rumah-rumah semua orang pada dasarnya bertumpuk menjadi satu, membentuk kota kecil. Tapi di sini, setiap rumah saling berjauhan, tersebar dalam ketidak teraturan yang indah di tepi aliran sungai pegunungan. Dan, rumah-rumah itu bukan rumah biasa di desa. Rumah-rumah itu adalah loteng yang indah, pada dasarnya dibangun dengan kayu yang bagus dan dibangun dengan sangat teliti. Kinfei Yang terpesona. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah desa? Itu hanyalah surga di bumi. Segera, Kinfei Yang memperhatikan sebuah prasasti batu di pintu masuk desa. Prasasti batu itu berwarna gelap dan tingginya lebih dari 10 meter. Batu itu sangat menarik perhatian dan ada tiga kata yang kuat dan penuh semangat terukir di atasnya. Desa Gunung Awan. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya dan mengamati seluruh desa. Ia memandang Li He dan Li Feng dan berkata sambil tersenyum, gunung ini tertutup awan dan kabut, tenang dan anggun. Desa kalian benar-benar tidak buruk. Senior, Anda menyanjung kami. Bagaimana desa miskin seperti desa kita bisa dibandingkan dengan kota-kota mewah di luar sana? Li Feng berkata dengan sedikit kerinduan di matanya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Kalau tidak, mengapa dia mendambakan kehidupan di kota-kota terpencil? Faktanya, dari segi usia, Kinfei Yang mungkin tidak lebih tua dari Li Feng. Dia bahkan mungkin lebih muda dari Li Feng. Bagaimanapun, Li Feng sudah menjadi dewa perang. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Kinfei Yang telah mengalami terlalu banyak hal dan telah lama lelah dengan kehidupan seperti ini. Dia ingin menemukan tempat seperti ini di mana dia bisa hidup dengan damai dan tenteram. Dengan pengalaman yang berbeda, tujuan hidup tentu akan berbeda. Mungkin suatu hari, setelah Li Feng meninggalkan desa dan mengembara selama beberapa tahun, dia akan menoleh ke belakang dan melihat bahwa desa Cloud Mountain sebenarnya lebih baik. Xiao Feng, Xiao He, siapa dia? Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Kinfei Yang dan dua orang lainnya melihat ke bawah dan melihat seorang pria paruh baya terbang dari pegunungan di bawah. Dia berdiri di samping Li Feng dan Li He dan menatap Kinfei Yang dengan waspada. Jangan beritahu siapapun tentang Li Dasan dan Li Feng. Kinfei Yang berkata kepada Li Feng dan Li He, lalu mengamati pria paruh baya itu. Orang ini cukup kuat. Dia adalah dewa-dewa tahap awal. Oke. Li Feng menjawab. Ia menatap pria paruh baya itu dan tersenyum. Paman Yuan, kami baru saja menyelamatkannya dari gunung. Ia datang ke desa kami untuk beristirahat selama beberapa hari. Ketika Li Yuan mendengar ini, ekspresinya sangat terkejut. Dia dengan hati-hati menatap Kinfei Yang sebentar, lalu menoleh untuk melihat Li Feng dan Li He, dan berkata, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Kamu menyelamatkannya. Lautan energi vital Kinfei Yang telah diperbaiki. Oleh karena itu, Li Yuan dapat melihat kultifasi Kinfei Yang. Kinfei Yang juga merupakan dewa-dewa tahap awal seperti dirinya. Seorang dewa ilahi tahap awal membutuhkan bantuan dewa palsu dan dewa perang tahap awal. Bukankah ini sebuah lelucon? Jadi, dia berpikir bahwa Li Feng mungkin berbohong. Dia bahkan curiga bahwa Kinfei Yang diam-diam mengancam Li Feng dan Li He. Jadi, dia menjadi lebih waspada dan tampaknya secara tidak sengaja melindungi Li Feng dan Li He di belakangnya.